Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 42. Pertanyaan itu telah M.M. Bewatnya justru mengetahui lebih banyak tentang lawannya. Itulah sebab Nia, maka pada saat berikutnya, Mahisap Pukat telah berusaha menangkis serangan lawannya. Meskipun Nia tidak M.M. bentur serangan itu seutuhnya, namun dengan M.M. memukul serangan itu menyamping, Mahisap Pukat berhasil sekali lagi mengetahui satu kemampuan I.M. luar biasa pada lawannya. Tubuh itu M.M.M. bagaikan menjadi sekeras batu hitam. Bukan main, geram Mahisap Pukat, ternyata ia M.M. miliki ilmu yang mampu M.M. bewat dirinya bagaikan baja. Itulah sebab Nia ia mampu memecahkan pintu gerbang. Dengan menyadari K.M.M. puan lawannya, Mahisap Pukat benar-benar harus berhati-hati. Tubuhnya jangan sampai dihancurkan oleh kekuatan dan kekerasan tubuh lawannya itu. Karena itu, maka Mahisap Pukat pun harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi lawannya. Ketika serangan-serangan lawannya menjadi semakin deras, maka Mahisap Pukat tidak dapat mengelak lagi. Ia harus menahan arus serangan itu, agar ia tidak hancur dalam pertempuran itu. Karena itu, maka Mahisap Pukat pun telah M.M. pergunakan ilmunya pula. Sebagaimana pernah disadapnya dari aku lemah warah. Ia harus berusaha agar lawannya tidak mampu mendekatinya dan M. menghancurkan tubuhnya. Dalam keadaan yang semakin sulit, maka Mahisap Pukat pun kemudian telah menghentakan tangannya. Kedua telapak tangannya menghadap ke arah lawannya. Sebuah getaran kekuatan bagaikan meloncat dari tangan itu menyambar Kibuyut Bapang. Namun Kibuyut benar-benar seorang yang M.M. miliki ilmu yang tinggi. Ia melihat gerak tangan Mahisap Pukat. Karena itu, maka dengan kecepatan yang hampir tidak kasat meta, Kibuyut telah M. melenting menghindar. Bahkan di luar perhitungan Mahisap Pukat, tiba-tiba saja Kibuyut telah berguling justru M. mendekat. Demikian Kibuyut M. melenting, ia tidak M.M. beri kesempatan kepada Mahisap Pukat, untuk menyerangnya sekali lagi. Bahkan tiba-tiba saja orang itu sempat menyambar kaki Mahisap Pukat yang sedang bergeser menyamping, dengan sapuan kaki pula. Demikian kerasnya sehingga Mahisap Pukat justru telah terpelanting dan jatuh berguling. Namun demikian ia melenting berdiri, lawannya telah datang pula menyerangnya. Tidak ada care lain lagi bagi Mahisap Pukat, kecuali menjatuhkan diri ketika tangan lawannya M.M. nyambar keningnya dengan serangan mendatar. Serangan itu berhasil dielakan. Tetapi lawannya tidak mau melepaskannya. Tetapi ketika ia siap meloncat menyerang tubuh Mahisap Pukat yang masih terbaring itu dengan kakinya, Mahisap Pukat telah M.M. ngambil sikap yang lain. Ia tidak berusaha untuk bangkit. Tetapi justru sambil berbaring ia M.M. ngacukan tangannya menyerang lawannya yang siap menerkamnya. Lawannya itu pun terkejut. Dengan serta merta ia meloncat menghindar ketika kekuatan ilmu Mahisap Pukat menyambarnya. Orang itu terlepas dari sambaran ilmu Mahisap Pukat. Sambil M.M. ngumpatia telah M.M. persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Mahisap Pukat pun telah berdiri pula M. menghadap ke arah lawannya itu. Dalam pada itu, Mahisap Murti pun telah bertempur dengan sengitnya. Ketika mereka mulai M.M. asuki kemampuan ilmu M.R.K., maka M.M. sepada telah M.M. pergunakan kekuatannya yang luar biasa yang disadapnya dari kekuatan udara. Setiap kali angin yang kencang telah menerpa tubuh Mahisap Murti sehingga ia harus berjuang untuk tidak hanyut karenanya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja M.M. sepada itu telah melenting M.M. erang dengan wadagnya, selagi Mahisap Murti sibuk bertahan atas dorongan angin. Namun setiap kali ia M.M. terkecoh oleh lawannya. Dorongan hampir jatuh tertelungkup. Namun pada saat ia yang demikian itu lawannya telah M.M. erang dengan dasyatnya. Mahisap Murti harus berusaha untuk M.M. atasi. Kecepatan gerak lawannya jika serangan itu datang. Bahkan Mahisap Murti harus berguling beberapa kali dan dengan cepat melenting berdiri. Namun setiap kali lawannya, M.M. sepada tidak mau melepaskannya. Ia pun M.M. buru kemana Mahisap Murti bergeser atau berguling. Untuk beberapa saat Mahisap M.M. memang mengalami kesulitan. Namun ketika angin itu datang lagi menghemis dengan kekuatan raksasa, maka Mahisap Murti tidak M.M. biarkan kesempatan ia yang mungkin akan dapat ditemukannya. Mahisap Murti itu pun telah menjatuhkan diri dan menelungkupkan badannya, sehingga angin itu tidak terlalu kuat mendorongnya sebagaimana jika ia berdiri. Lawannya menjadi sangat marah melihat sikap Mahisap Murti. Seolah-olah Mahisap Murti cukup dengan care yang M.M.M. akan itu akan dapat menghindari serangannya. Karena itu, M.P. sepadat telah menghentikan serangan praharanya. Namun demikian serangannya itu berhenti, M.P. sepadat pun telah meloncat meniarang dengan garangnya. Kaki Nia terjulur lurus, siap menghancurkan tubuh Mahisap Murti yang terbaring itu. Namun Mahisap Murti tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia M.M. iringkan tubuhnya. Ketika ia mengacukan tangannya, maka kemampuan ilamunya telah meluncur lewat getar dari telapak tangannya M.M. nyambar M.P. sepada. Gila, M.P. sepada itu berteriak keras sekali sambil menggeliat, menghindari serangan itu, ternyata K.M.M. miliki ilmu iblis hi. M.P. sepada itu pun kemudian bagaikan terpelanting oleh dorongan geraknya sendiri pada saat ia tergesa-gesa melenting. Namun dengan cepat M.P. sepada telah bangkit kembali. Tetapi pada saat yang demikian Mahisap Murti telah berdiri tegak. Kedua tangannya tiba-tiba saja telah terjulur ke depan dengan telapak tangannya M.M. menghadap ke sasaran. Sekali lagi M.P. sepada harus meloncat menghindari serangan itu. Namun ia tidak mau menjadi sasaran serangan Mahisap Murti yang datang beruntun. Karena itu, demikian ia meletakkan kakinya, maka sekali lagi angin prahara telah menghambis ke arah Mahisap Murti. Namun pada saat yang bersamaan, Mahisap Murti telah menghentakkan kekuatan ilmunya pula. Kedua ilmu itu ternyata bagaikan berbenturan. Memang tidak terduga bahwa ilmu dalam wujud ia yang berbeda itu ternyata telah saling M.M. bentur. Satu ledakan telah terjadi. Angin prahara itu bagaikan terangkat dan pecah berserakan di udara. Mahisap Murti dan M.P. sepada itu untuk sesaat justru. Termangu M.Mangu menyaksikan benturan I.M. dasyat itu. Namun dengan demikian keduanya saling M.M. ngetahui bahwa lawan masing-masing adalah orang I.M. berilmu tinggi. Dalam pada itu, pertempuran di padepokan itu pun berlangsung semakin lama semakin M.M. menggetarkan jantung. Darah semakin banyak M.M. ngalir, sementara erang kesakitan terdengar dari segala sudut. Orang-orang terluka terbaring di sepanjang dinding padepokan. Kawan-kawan mereka yang sempat telah menarik mereka menepi. Sedangkan orang-orang padepokan itu yang terluka telah dibawa K.S. rambis-rambi barak yang menebar di seluruh padepokan itu. Namun dalam pada itu, batu yang berwarna kehijauan itu masih tetap berada di tempatnya. Tidak ada orang lain lagi yang berani menyentuh batu itu. Mereka sadar bahwa merabah batu itu akan dapat berarti kematian. Mahisa Pukat pun pada saat itu sedang bertempur dengan sengitnya melawan Kibuyut Bapang. Setiap kali ia melontarkan serangannya, Kibuyut Bapang selalu berhasil menghindarinya. Kibuyut pun selalu berusaha untuk selalu dekat dengan lawannya. Ia menganggap bahwa kemampuannya M.M.B. buat tubuhnya sekeras baja itu akan dapat mengakhiri persoalan. Sebenarnya lah, setiap kali terjadi benturan langsung, maka tulang-tulang Mahisa Pukat bagaikan berpatahan. Karena itu, maka akhirnya Mahisa Pukat pun terdesak. Tubuhnya terasa sakit di bagian-bagian tertentu. Bahkan menjadi merah biru. Dalam keadaan yang sulit itulah, M.A.K. Mahisa Pukat tidak M.M.Punyai pilihan lain. Betapa berat hatinya, karena beberapa orang menganggap ilmunya sebagai ilmu yang licik. Namun ia tidak M.M.Punyai care lain untuk melawan Kibuyut yang menjadi bagaikan berkulit baja. Demikianlah maka untuk selanjutnya, betapa tubuh dan tulang-tulang Mahisa Pukat serasa patah sementara kulitnya bagaikan terkelupas. Namun Mahisa Pukat M.M.M. selalu ingin M.M.Benturkan kekuatannya kepada lawannya yang M.M.M.M. memiliki ilmu yang tinggi. Lawannya M.M.M.M. menjadi heran melihat perubahan care Mahisa Pukat bertempur. Jarang sekali ia mengelak, dan bahkan semakin sering pula ia menyerang dan mengenainya. Tetapi kibayut itu setiap kali terkena serangan Mah Isap Pukat hanya tersenium saja. Tubuhnya yang sekeras baja itu tidak mudah ditemis oleh kekuatan yang bagaimanapun besarnya. Bahkan setiap kali terjadi benturan, Mah Isap Pukat harus menyeringai kesakitan. Namun Mah Isap Pukat tidak merubah cara bertempurnya. Benturan demi benturan telah terjadi. Setiap kali Mah Isap Pukat harus menyeringai menahan sakit. Tetapi anak ini benar-benar anak iblis, geram kibayut di bapang, ia sama sekali tidak bergeser dari arna betapapun ia didara oleh perasaan sakit. Tetapi agaknya ia memang menunggu sampai tulangnya patah. Tetapi pertempuran itu masih belum berubah. Benturan demi benturan telah terjadi. Tubuh Mah Isap Pukat benar-benar bagaikan menjadi reptak tulang-tulangnya. Namun Mah Isap Pukat sama sekali tidak menjadi jerah. Meskipun demikian, Mah Isap Pukat itu bergumam, ternyata orang ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Demikianlah maka pertempuran itu masih berlangsung. Dengan sengitnya. Serangan demi serangan. Dan benturan demi benturan. Namun dalam keadaan yang paling sulit, maka Mah Isap Pukat kadang-kadang masih juga em-em pergunakan kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh. Tetapi orang yang disebut kibayut bapang itu ternyata cukup tangkas untuk menghindarinya. Sementara itu pertempuran antara Mah Isap Pukat dan M. Pusepada pun berlangsung dengan sengitnya. Mah Isap Murti ternyata telah berusaha pula untuk bertempur pada jarak jangkau wadaknya. Ia tidak lagi menyerang dengan kekuatan ilmunya yang meluncur dari telapak tangannya. M. Pusepada M. memang agak menjadi haran. Tetapi ia menduga bahwa Mah Isap Murti ingin M. pergunakan ilmunya yang dasyat, yang akan langsung dikenakan kepada tubuhnya. Sebenarnya lah bahwa Mah Isap Murti M. miliki ilmu yang luar biasa. Berlandaskan pada ilmu itu pula lah Mah Isap Murti mampu menyerang pada jarak tertentu, karena tuntunan aku lemah warah. Namun dengan ilmu itu pula lah Mah Isap Murti, anak Mah Ndra ini, menjadi seorang yang disegani. Tetapi lawannya adalah orang berilmu tinggi pula. Itulah sebabnya, Mah Mah Isap Murti tidak mudah untuk mengetrapkan ilmunya dan M. menangkan pertempuran itu. Pertempuran di antara M. merekap pun berlangsung semakin seru. Sekali-sekali M. pusepada menyerang Mah Isap Murti dengan angin perharanya sebagaimana Mah Isap Murti sering pula menyerang dengan melontarkan ilmunya dengan menghentakkan tangannya. Namun dalam pertempuran ia yang semakin sengit, maka keduanya kadang-kadang telah M. M. benturkan wadak mereka. Sementara Mah Isap Murti sedang berjuang untuk mengatasi lawannya, maka Mah Isap Murti benar-benar menjadi semakin lemah karena tulang-tulangnya bagaikan menjadi berpatahan. Namun sebagaimana diperhitungkannya, bahwa tubuhnya masih akan lebih baik dari keadaan lawannya meskipun lawannya mampu M. M. bewat dirinya sekeras baja. Setelah keduanya bertempur beberapa lama, dan tulang-tulang Mah Isap Murti sedang berpatahan, maka ia mulai melihat perubahan terjadi pada lawannya. Namun ia M. Asih harus bertempur terus, M. M. benturkan tubuhnya. Dengan lambaran ilmunya yang diwarisinya dari ayahnya, maka pukulan Mah Isap Murti benar-benar merupakan lontaran kekuatan I. M. Angluai biasa. Namun tubuh lawannya menjadi sekeras baja, sehingga tubuh Mah Isap Murti sendiri menjadi kesakitan karenanya. Tetapi ia juga M. Ewarisi ilmu dari Pangeran Singanarpada dan sekaligus dari Aku Lemah Warah yang mula-mula dikenalnya bernama Tatas Lintang. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Mah Isap Murti itu melihat hasil dari lontaran-lontaran ilmunya. Baik yang disadapnya dari ayahnya dengan benturan wadak, maupun dilontarkannya sebagaimana ia M. Ewarisi ilmu Aku Lemah Warah, namun juga dengan ilmu Uye Ang diterimanya dari Pangeran Singanarpada. Kibuyut Bapang itu pun lembat laun mulai merasa perubahan di dalam dirinya. Tubuhnya M. emang masih sekeras baja. Tetapi kemampuannya terasa dengan cepat susut. Bukan karena kelelahan. Tetapi sesuatu M. emang tidak wajar telah terjadi pada dirinya. Ketika Kibuyut menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya, maka agaknya M. emang sudah terlambat. Ia sudah kehilangan sebagian besar dari kekuatan dan kemampuannya. Ia tidak lagi mampu bergerak dengan cepat, dan bahkan ilmunya Ye Ang mampu M. embewat tubuhnya sekeras baja itu pun telah jauh susut pula. Meskipun Mah Isap Pukat K. emudian juga menjadi lemah dan merasa niari di seluruh tubuhnya, bahkan sendi-sendinya rasa-rasanya hampir saling terlepas. Namun pada suatu saat, ia benar-benar mampu menguasiki Kibuyut Ye Ang tidak berdaya lagi berbuat sesuatu. Pada saat Mah Isap Pukat M. eme benturkan kekuatan ilmunya terakhir, maka Kibuyut tidak mampu lagi bertahan. Ia telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut dan kehilangan keseimbangannya pula. Sehingga akhirnya Kibuyut itu pun telah terjatuh. Mah Isap Pukat tidak melepaskan kesempatan untuk eme yakinkan apakah Kibuyut itu benar-benar tidak berdaya. Karena itu, M. A. K. Ia pun telah berjongkok di sisi niasambil eme megang tangannya. Karena ia masih tetap eme ngeterapkan ilmunya, maka untuk beberapa saat terakhir, Kibuyut benar-benar telah kehilangan segenap kekuatannya. Namun demikian Mah Isap Pukat yakin akan keadaan lawannya, maka ia pun telah menjatuhkan dirinya pula duduk di sebelah Kibuyut itu. Sambil menyeringai Mah Isap Pukat sempat eme rasa beberapa bagian dari tubuhnya yang bagaikan pecah itu. Perasaan sakit dan niari masih saja mencengkamnya. Sementara itu, Mah Isamurti pun telah mengeterapkan ilmunya yang sama dengan Mah Isap Pukat. Pada saat ia tidak berpengharapan untuk dapat mengalahkan lawannya dengan ilmunya yang lain, maka ia pun harus eme ngeterapkan ilmu yang diwarisinya dari Pangeran Singanarpada. Meskipun Pangeran Singanarpada sendiri eme rasa ragu jika seseorang menyebutnya bahwa ilmu itu adalah ilmu yang licik. Tidak, geram Mah Isamurti, bukan langkah licik, karena ilmu itu diterapkan sebagaimana ilmu yang lain. Sebenarnya lah, M. Pusepada ketika menyadari apa yang terjadi atas dirinya telah eme ngumpat, kau pergunakan ilmu iblis yang licik itu. Mah Isamurti eme memang eme menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian mengeram, apa salahnya? Apakah kau juga tidak licik bahwa kau telah eme menghemis wajahku dengan dibu sehingga mataku telah kemasukan pesir? Persetan, geram M. Pusepada sambil menyerang. Tetapi tenaganya eme memang sudah terlalu lemah. Itulah sebabnya, maka ia pun justru telah tersandar pada tubuh Mah Isamurti yang eme memang tidak menghindar. Namun dengan demikian akibatnya eme menjadi semakin parah bagi M. Pusepada. Tenaganya bagaikan terhisap habis, sehingga akhirnya hampir saja ia terjatuh seperti sebatang pohon pisang yang ditebang. Namun Mah Isamurti telah menahannya. Ia eme memang bermaksud yang menolong M. Pusepada dengan eme yang baringkannya perlahan-lahan. Namun di luar sadarnya, bahwa Mah Isamurti masih mengetrapkan ilmunya, sehingga karena itu, keadaan M. Pusepada justru menjadi semakin parah. Baru kemudian, tiba-tiba saja Mah Isamurti telah melepaskannya. Namun tubuh M. Pusepada itu terbaring diam dengan metu, terkatup rapat. Pingsan, desis Mah Isamurti. Namun Mah Isamurti tidak eme-em punyai kesempatan untuk menungguinya lebih lama lagi. Beberapa orang lawan, dipimpin oleh murid-murid M. Pusepada tiba-tiba sudah mengurungnya. Setan, geram murid M. Pusepada, kau cidrai guruku. Bukan maksudku, jawab Mah Isamurti, tetapi kita berada di medan perang. Kemungkinan seperti itu eme-emang dapat saja terjadi. Baik, jawab murid M. Pusepada, kita eme-emang berada di medan perang. Karena itu, maka keruk yang aku pergunakan untuk eme-em bunuhmu juga sah. Pasukan kecil ini akan eme-em buat tubuhmu arang keranjang. Mah Isamurti termangu-mangu. Ia eme-emang melihat sekelompok orang eme-em punya. Karena itu, maka Mah Isamurti harus melawan mereka dengan segenap KM empuan yang ada di dalam dirinya. Kisanak, berkata Mah Isamurti, aku sudah mencidrai gurumu. Jika ia sampai terlanjur kehilangan nyawanya, aku ikut menyesal. Hanya satu nyawa. Tetapi jika kita berhadapan dengan Keru ini, M. A. K. Aku akan eme-em bunuh banyak nyawa. Kau mulai menjadi ketakutan. Tetapi kami tidak akan dapat kau kelabui. Kau sudah eme-em bunuh, setidak-tidaknya melukai guruku. Karena itu, maka kau harus mati, geram murid M. Pusepada itu. Mah Isamurti eme-emang tidak dapat mengelak. Ia bertanggung jawab atas tindakannya terhadap M. Pusepada. Karena itu, maka ia pun telah siap melontarkan ilmunya yang paling dahsyat. Dengan satu hentakan, maka beberapa orang tentu akan terbunuh seketika. Apalagi para pengikut M. Pusepada yang tidak eme-em miliki landasan ilmu. Tetapi jika Mah Isamurti tidak eme-em pergunakan ilmunya itu, maka mungkin sekali ia sendirilah yang akan tersapu dalam pertempuran itu. Namun selagi Mah Isamurti dalam keragu-raguan, maka tiba-tiba beberapa orang nampak berlari-lari mendekati. Mereka terdiri dari tiga orang prajurit lemah warah dan beberapa orang penghuni pada pokan itu. Biarlah, kami yang menelesaikannya, berkata salah seorang di antara orang-orang pada pokan itu. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Bukan. Karena ia merasa eme mendapat kawan cukup banyak meskipun tidak sebanyak lawannya. Tetapi dengan demikian ia tidak harus eme-em bunuh sekelompok orang sebagaimana ia menginjak sarang semut dengan tumitnya. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran ia yang sengit antara dua kelompok yang bermusuhan. Meskipun Mah Isamurti juga melibatkan diri, namun ia telah eme-em pergunakan pula sebatang pedang. Ia tidak eme-em rasa perlu eme-em pergunakan kemampuannya untuk menghadapi lawan-lawannya itu. Sementara itu, Mah Isapukat pun telah berusaha untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Tulang-tulangnya eme-emang terasa retak. Tetapi dengan pemusatan nalar budi, maka Mah Isapukat telah berusaha mengatasi keadaannya. Namun Mah Isapukat itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat dua orang yang berlari-lari ke arahnya justru pada saat ia masih berusaha eme-em perbaiki keadaannya. Namun Mah Isapukat itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat bahwa dua orang itu adalah dua orang prajurit lemah warah. Apalagi yang terjadi bertanya salah seorang di antara kedua orang prajurit itu. Mah Isapukat eme-emang keduanya dengan tatapan matanya yang tajam. Dengan nada dalam ia berkata, luar biasa. Ki buyut mampu eme remukan tubuhku. Mudah-mudahan aku cepat menjadi baik. Apakah kalian mau eme-em bantu? Membantu apa bertanya prajurit itu. Jagalah aku sejenak. Hanya untuk mengatasi perasaan sakit. Mudah-mudahan aku sempat berbuat sesuatu kemudian, berkata Mah Isapukat. Silahkan, kami akan tetap di sini, jawab prajurit itu. Demikianlah, maka Mah Isapukat pun telah eme-em ngatur pernafasannya. Dipusatkannya nalar budinya dan disempurnakannya jalan darahnya. Ia eme-emang tidak eme-em merlukan waktu yang lama. Beberapa saat kemudian maka keadaan dirinya menjadi berangsur baik. Perasaan sakitnya perlahan-lahan bagaikan terdesak ke ujung-ujung rambutnya untuk didorong eme meloncat keluar dari tubuhnya. Namun kedua orang prajurit itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang murid ki buyut telah berlarian datang kepada kedua orang prajurit itu. Kita lindungi anak muda itu, desis salah seorang di antara kedua prajurit itu. Sebenarnya lah beberapa orang telah datang dengan wajah yang tegang. Apalagi ketika mereka melihat ki buyut terbaring diam. Dengan kemarahan yang eme-em bakar jantung, seorang di antara mereka berkata lantang, Apa yang kalian lakukan di sini? Dan apa pula yang telah terjadi dengan ki buyut? Kedua orang prajurit itu tidak menyaut. Namun mereka telah bersiaga sepenuhnya untuk eme menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, para pengikut ki buyut itu pun telah mengepung keduanya. Seorang di antara mereka berkata lantang, Jika kedua orang itu tidak mau mengatakan sesuatu, Maka eme mereka sajalah yang harus kita bantai di sini. Kemudian orang yang duduk tepukur itu akan kaita bunuh juga bersama kedua orang ini. Agaknya anak eme muda itu sudah kehilangan kemampuannya untuk berbuat sesuatu. Kedua orang prajurit itu masih tetap diam. Namun senjata eme mereka telah merunduk, Siap untuk eme menebas orang yang bergerak mendekati mereka atau mendekati ma isapukat. Karena kedua orang itu masih tetap berdiam diri, Maka para pengikut ki buyut itu pun telah kehilangan kesabaran mereka. Sejenak mereka berputaran. Namun sejenak kemudian, mereka telah mulai meloncat meniarang. Bagaimanapun juga kedua orang prajurit itu pun menjadi berdebar-debar. Bukan karena eme mereka mencemaskan nasib mereka. Sebagai seorang prajurit, Keduanya sudah menyadari bahwa kemungkinan yang paling buruk itu akan dapat terjadi atas diri eme mereka. Namun keduanya justru mencemaskan nasib ma isapukat. Kedua orang prajurit itu mengerti bahwa ma isapukat adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Keduanya mengagumi anak muda yang dapat eme ngalahkan ki buyut bapang itu. Karena itu, adalah sayang sekali, bahwa justru pada saat ia tidak sempat melawan, Maka sekelompok orang telah eme bunuhnya. Karena itu, maka kedua orang prajurit itu pun kemudian telah bertempur dengan segenap kemampuan mereka untuk mengatasi sekelompok orang yang eme ni arang itu. Tetapi ternyata bahwa pekerjaan itu sangat berat bagi mereka berdua. Semakin lama ujung-ujung senjata, Sekelompok orang itu rasa-rasanya menjadi semakin dekat ketubuhnya. Namun bagaimanapun juga kedua orang itu telah bertempur dengan sengitnya. Pada saat yang sangat gawat itu ma isapukat selesai dengan pemusatan nalar budinya untuk eme memulihkan kekuatannya. Pernafasannya pun telah berjalan teratur, sementara urat nadinya terasa telah menjadi pulih kembali. Meskipun tulang-tulangnya masih terasa niari-niari sedikit, tetapi sebagian besar keadaannya telah pulih kembali. Karena itu, MAK ketika ia eme membuka matanya, maka ia pun segera melihat apa yang telah terjadi di sekitarnya. Dua orang prajurit yang bertempur melawan sekelompok orang yang tidak dikenalnya, yang tentu para pengikut kibuyut atau MPU sepada yeang akan eme merampas batu itu bahkan dengan seluruh padepokannya. Karena itu, maka ia pun kemudian bergegas MMP persiapkan dirinya dan berdiri. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, kepada kedua prajurit itu, kita bertempur bersama-sama. Kedua prajurit itu menarik nafas lega. Rasa-rasanya beban yang terberat telah dapat mereka letakkan. Karena itu ia tidak lagi merasa sangat tegang menghadapi lawan-lawannya. Dalam pada itu MAH ISA Pukat pun te-ela terjun pula ke Arna. Ternyata seperti MAH ISA Murti, ia tidak dengan serta-merta MMP pergunakan ilmu pamungkasnya meskipun ia harus berhadapan dengan sekelompok orang. Namun dengan meningkatkan tenaga cadangan di dalam dirinya, maka ia mampu bergerak sangat cepat. Dengan tangkasnya, tiba-tiba saja ia telah merampas sebatang tombak bertangkai pendek. Kemudian dengan tombak itu ia pun telah bertempur dengan sangat dasyatnya. Tombak itu telah berputaran dan melanda sekelompok lawannya itu sebagai angin prahara yang menakutkan. Demikianlah, maka kedua orang prajurit yang hampir saja terhimpit oleh kekuatan para pengikut kibuyut itu merasa terbebas dari kematian. Namun belum berarti bahwa mereka telah terbebas sama sekali, karena pertempuran masih terjadi di mana-mana. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa prajurit lemah warah dan isi padepokan itu lambat laun mampu M. mendesak lawan-lawan mereka. Meskipun orang-orang yang MNI erang padepokan itu jumlahnya lebih banyak, tetapi ternyata bahwa mereka tidak memiliki kemampuan setingkat dengan isi padepokan itu dan apalagi para prajurit lemah warah, sehingga semakin lama M. mereka pun menjadi semakin mengalami kesulitan. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa kibuyut Bapang dan M. Pusepada telah tidak berdaya sama sekali. Bahkan M. Pusepada telah terluka di luar kemauan Mahisa Murti, M. Pusepada telah M. menderita karena tenaganya yang terhisap habis, sementara itu keadaannya benar-benar telah menjadi sangat lemah. Para pengikutnya M. E. nyadari bahwa mereka tidak lagi M. E. punyai pemimpin yang dapat mereka banggakan, bahkan para pengikut kibuyut Bapang dan Sempadapun M. E. rasa kesulitan untuk mengatasi M. E. mereka juga terbunuh di peperangan itu. Mereka merasa kehilangan pegangan. Itulah sebabnya, maka bagi mereka tidak ada jalan lain yang dapat mereka tempuh daripada berusaha untuk mencari hidup mereka masing M. asing. Itulah sebabnya, maka sejenak kemudian maka para prajurit lemah warah dan seisi padepokan itu telah berhasil mendesak dan bahkan M. E. mecahkan perlawanan para pengikut M. Pusepada dan kibuyut Bapang. Mereka pun berlarian bercerai-berai untuk mencari hidup M. E. mereka masing-masing. Dengan demikian, maka mereka pun telah berlarian meninggalkan padepokan itu secepat dapat mereka lakukan. Namun beberapa orang terpaksa mereka tinggalkan. Bukan saja yang terluka dan terbunuh di peperangan, tetapi ada di antara mereka yang tertangkap dan memang tidak M. E. punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika mereka yang meniarah dan tertangkap itu dikumpulkan, maka di wajah mereka telah M. E. yang sikap. Pasrah. Tidak ada pikiran lain pada mereka kecuali bahwa mereka harus menjalani hukuman mati. Yang M. E. mereka lakukan kemudian tidak lebih dari berharap agar care untuk M. E. bunuh mereka adalah care yang terbaik. Bukan care yang pernah dilakukan oleh beberapa orang di antara M. E. mereka terhadap tawanan-tawanan mereka. Ternyata bahwa isi padepokan itu cukup berhati-hati. Para tawanan itu telah diikat tangannya dan dibawa ke pendapa. Kepada mereka diperintahkan untuk duduk berjajar saling M. E. belakangi. Maaf Kisanak, berkata Mah Isamurti, untuk sementara kalian terpaksa kami M. E. minta untuk bersikap demikian. Orang-orang itu tidak M. menjawab. Tetapi satu di antara mereka telah mengumpat kasar, meskipun hanya didengarnya sendiri. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat, serta para senapati dari lemah warah dan pemimpin padepokan itu telah M. E. mimpin langsung pembenahan atas padepokan yang M. menjadi berserahkan karena pertempuran. Sementara itu yang lain tengah sibuk mengumpulkan kawan-kawan M. E. mereka maupun lawan yang terluka dan terbunuh di peperangan. M. Pusepada ternyata benar-benar telah terbunuh oleh ilmu Mah Isamurti yang masih muda itu. Nampaknya M. Pusepada M. emang-emang nganggap anak muda itu terlalu rendah tataran ilmunya, sehingga ia terlambat menyadari apakah yang sebenarnya dihadapinya. Ketika timbul kesadaran tentang kenyataan yang dihadapinya, ia sudah terlambat. Beberapa orang telah mengangkut tubuh M. Pusepada itu ke pendapa. Beberapa pengikutnya hampir tidak percaya bahwa M. Pusepada terbunuh oleh anak M. asih muda itu. Sementara itu tubuh M. yang lain pun telah dibawa pula ke pendapa. Namun ternyata di dalam tubuh itu masih mengalir nafas. Seorang tua M. sebaik dengan M. Pusepada. Seperti para pengikut M. Pusepada, maka para pengikut Kibayut pun hanya dapat M. menundukkan kepalanya. Namun mereka masih M. emang-emang punya harapan bahwa Kibayut akan sembuh dan dapat M. emang bantu M. mereka berbuat sesuatu, atau justru Kibayut itu adalah orang yang pertama kali akan dipenggal kepalanya. Baginya lebih baik bahwa ia tidak sadar lagi sampai saat pemenggalan itu tiba, berkata salah seorang pengikutnya di dalam hatinya, atau ia justru mati sebelum sadarkan diri. Itu jauh lebih baik daripada ia akan menjadi permainan kedua anak muda itu apabila kelak ia menjadi sadar. Dengan demikian maka para pengikut Kibayut dan M. Pusepada itu hanya dapat menunggu. Apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Namun bagaimanapun juga, jantung mereka pun terasa berdebaran. Sementara itu, maka orang-orang yang terluka pun telah dikumpulkan. Para pengikut M. Pusepada dan pengikut Kibayut dikumpulkan dalam satu barak. Beberapa orang menjaganya dengan senjata di tangan. Meskipun M. mereka terluka, tetapi dalam keadaan tertentu mereka masih merupakan orang-orang yang berbahaya. Demikianlah, maka pada pokan itu pun kemudian menjadi sibuk. Bukan sibuknya pertempuran, tetapi justru sebaliknya. Orang-orang yang ada di pada pokan itu M. menjadi sibuk merawat akibat perang yang garang. Beberapa orang yang dianggap M. miliki pengetahuan tentang pengobatan telah bekerja dengan segenap KM empuan mereka untuk merawat mereka yang terluka. Bukan hanya kawan-kawan M. mereka saja, tetapi juga para pengikut M. Pusepada dan Kibayut Bapang. Sebenarnya lah para pengikut M. Pusepada dan Kibayut Bapang merasa heran. Kenapa mereka masih juga dikumpulkan kemudian dirawat luka-luka mereka. Namun beberapa orang di antara mereka justru M. menjadi sangat cemas. Mungkin orang-orang pada pokan itu dengan sengaja M. bewat M. mereka sembuh atau agak sembuh, agar mereka M. punya kepuasan untuk M. perlakukan M. menurut kehendak mereka. Sebab jika M. mereka menghukum atau M. bunuh orang yang M. emang sudah terluka apalagi parah, M. mereka tidak akan mendapat kepuasan karenanya. Tetapi orang-orang itu M. emang tidak dapat menentukan pilihan. Mereka harus menurut saja perlakuan ia yang diberikan kepada mereka. Apapun ia yang dilakukan oleh orang-orang pada pokan yang pernah disebut sebagai perguruan suriantal itu, M. mereka tinggal menjalani. Sementara itu, orang-orang ia yang terbunuh pun telah dikumpulkan pula. Pada dasarnya tubuh-tubuh M. embeku itu juga mendapat perlakuan ia yang sama. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang pada pokan itu telah M. emberikan penghormatan khusus bagi kawan-kawan mereka yang gugur. Bahkan termasuk beberapa orang prajurit lemah warah. Semuanya itu mereka selesaikan tanpa mengingat. Waktu. Meskipun malam telah turun, namun M. mereka menyelesaikan tugas itu. Mereka telah M. emasangoncor di beberapa tempat. Juga di tempat mereka menguburkan kawan-kawan mereka dan beberapa puluh langkah di sebelah lain adalah orang-orang yang telah menierang pada pokan M. mereka. Sebagaimana jumlah mereka yang datang berlipat, maka ternyata korban pun berlipat pula. Orang-orang pada pokan itu, apalagi para prajurit M. emang M. eme miliki keterampilan yang lebih tinggi dari lawan-lawan mereka. Namun lambat laun, ketika semua kerja telah diselesaikan, pada pokan itu mulai menjadi lengang. Para penghuni pada pokan itu pun kemudian tinggal M. em merasakan kelelahan yang sangat mencengkam tubuh M. mereka. Tetapi semua kerja sudah selesai. Mereka tidak mau menunda, karena mereka menyadari, jika ada kerja yang tersisa, maka mereka akan menjadi sangat malas untuk M. em memulainya kembali. Karena itu, maka mereka telah menelesaikan tugas-tugas M. mereka sehingga mereka dapat beristirahat tanpa terganggu kecuali yang bertugas berjaga-jaga. Baik yang bertugas di dinding-dinding pada pokan, di regol Y. emang rusak, maupun mereka yang M. em ngawasi para tawanan. Sementara itu, Y. emang lain benar-benar beristirahat sepenuhnya. Mereka begitu saja menjatuhkan dirinya dan tidur ni anyak. Jarang di antara mereka Y. emang sempat M. em bersihkan dirinya dari keringat dan debu. Namun ada juga di antara mereka yang sibuk di dapur. Setelah kerja keras, maka perut pun terasa menjadi sangat lapar. Demikian perut mereka merasa keniang, maka mereka pun mendengkur seperti tidak akan M. emang punya keinginan untuk bangun lagi. Dalam keadaan Y. emang demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Puka tetap dalam keadaan siangga lahir maupun batin. Apalagi mereka menyadari, bahwa pada suatu saat kibuyut itu akan menjadi baik lagi dan mungkin akan melakukan satu perbuatan Y. emang dapat merugikan mereka. Karena itu, M. A. K. di antara mereka yang harus diawasi, yang paling banyak mendapat perhatian adalah kibuyut bapang. Namun nampaknya keadaannya emang cukup parah. Meskipun orang Y. emang dianggap M. emang miliki pengetahuan tentang obat-obatan sudah bekerja keras, tetapi ternyata bahwa orang itu masih juga belum sadarkan diri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Puka pun kemudian telah M. emang bagi tugas. Di malam yang tersisa, maka sebagaimana para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan, maka keduanya telah menentukan untuk beristirahat bergantian. Seandainya mereka tidak lagi sempat tidur, setidak-tidaknya em mereka sempat em em baringkan tubuh mereka yang em memang terlalu penat. Apalagi Mahisa Puka, yang tulang-tulangnya serasa em menjadi retak. Karena itu, maka Mahisa Murti telah em em berikan kesempatan kepada Mahisa Puka untuk beristirahat lebih dahulu. Sementara itu, ia berada di antara para petugas yang mengawasi para tawanan di pendapa. Ternyata ketika pada pokan itu tidak lagi terasa sangat kiseruh, maka ikatan pada tangan para tawanan itu pun telah dilepas. Namun itu berarti bahwa para petugas harus benar-benar mengawasi em mereka sebaik-baiknya. Di antara para petugas itu adalah Mahisa Murti. Justru karena di antara para tawanan itu terdapat kibuyut bapang. Dengan demikian maka para tawanan itu pun telah mendapat kesempatan untuk berbaring di atas tikar di pendapa itu. Bagaimanapun juga mereka juga em rasa sangat lelah. Tetapi karena tekanan perasaan maka mereka tidak mudah untuk dapat tidur nih enyak. Sesaat-sesaat saja em mereka lelap oleh kelelahan. Tetapi mereka pun segera terbangun kembali. Jika mereka lelap lagi sejenak, maka mereka pun akan segera terbangun lagi. Di hari berikutnya, maka segala sesuatunya mulai diakui menjadi lebih baik. Para tawanan telah dimasukkan ke dalam satu barak yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Namun dalam pada itu, kibuyut bapang pun telah mendapat tempat yang khusus. Perlahan-lahan keadaan kibuyut itu berangsur baik. Ketika ia sadar, maka ia pun telah mengumpat kasar. Apalagi ketika ia melihat Mahisa Pukat mendekatinya. Anak setan kau, berkata kibuyut, ilmu iblis itu telah kau pergunakan untuk melawan aku. Jika ilmu itu kau sebut ilmu iblis, lalu apakah nama ilmumu yang mampu em em buat tubuhmu sekeras batu bertanya Mahisa Pukat? Persetan, geram kibuyut, jika aku em mendapat kesempatan sekali lagi melawanmu dan tahu pasti, bahwa kau em em miliki ilmu iblis itu, maka aku tentu akan em em pergunakan kemampuanku untuk menghancurkanmu. Tidak ada gunanya kibuyut, berkata Mahisa Pukat, aku sudah mengalahkanmu. Kau tidak akan dapat berbuat apapun juga. Pada saatnya aku akan bangkit, dan kau akan menyesal. Kecuali jika dengan penuh ketakutan kau bunuh aku sekarang, berkata kibuyut. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, jangan aneh-aneh kibayut. Meniarahlah kepada nasib dan kau harus mengakui kenyataan yang terjadi atas dirimu. Kibuyut menggeretakan gigini ah. Namun tubuhnya em emang masih sangat lem ah. Hanya tiba-tiba saja ia bertanya, di mana empu sepada. Jika ia sempat em menghindar dari medan, maka ia akan datang lagi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dibawanya. Mahisa Pukat termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, maaf kibayut. Aku terpaksa mengatakannya. Empu sepada terbunuh di medan. Wajah kibuyut berkerut. Nampak perasaannya menjadi tegang. Tetapi kemudian katanya, jangan kelabdobi aku seperti anak-anak. Kenapa bertanya Mahisa Pukat, untuk apa aku harus berbohong? Bukankah wajar, bahwa seseorang mati di medan perang dalam pertempuran yang seru? Tetapi tidak empu sepada, jawab kibuyut bapang, ia tidak akan mati di sini. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, kenapa empu sepada tidak akan mati di sini? Tidak ada orang yang mampu emang-em bunuhnya, berkata kibuyut bapang. Empu sepada bukan orang yang berilem u tinggi, jawab. Mahisa Pukat, ternyata keniatan tentang dirinya dan namanya berjarak terlalu jauh. Namanya yang besar sama sekali tidak didukung oleh kemampuannya. Tidak, kibuyut ia yang lemah itu em-em bentak, ia berilmu tinggi. Kemampuannya tidak berada di bawah kemampuanku. Aku em-em kenalnya dengan baik. Jadi kak em-em puannya setingkat dengan kemampuanmu bertanya Mahisa Pukat. Ya, jawab kibayut pendek. Karena itukah ia tidak akan mati di sini bertanya Mahisa Pukat pula. Ya, ia akan em ampu menggulung pada pokan ini jika ia mau geram kibuyut. Jika kemampuannya seimbang dengan kemampuan kibuyut, bagaimana dengan kibuyut sendiri bertanya Mahisa Pukat. Wajah kibuyut menegang. Katanya, Gila. Aku pun akan mampu em menggulung pada pokan ini nanti jika kekuatanku sudah pulih kembali. Kita akan berhadapan lagi, setelah aku menyadari bahwa kau em-em miliki ilmu iblis. Karena itu, maka aku akan mampu menghancurkan ilmu iblismu itu. Mahisa Pukat menggeleng. Katanya, Tidak kibuyut. Kau tidak akan em-em pu em-em ngalahkan aku dengan jenis ilmu. Apapun. Kau kira di samping ilmuku yang mampu em menghisap tenagamu itu, aku tidak em-em punya landasan ilmu yang lain persetan. Kibuyut itu hampir berteriak, Mari kita lihat. Kibuyut itu berusaha untuk bangkit. Tetapi tenaganya masih lemah sekali. Bahkan dadanya terasa semakin sesak dan pedih. Umurmu sudah mencapai tataran pengendapan. Tetapi kau masih mudah dibakar oleh perasaanmu, berkata Mahisa Pukat, sebenarnya kau mau apa? Kibuyut itu mengeram. Tubuhnya yang lemah itu telah terbaring lagi di pembaringannya. Rasa-rasanya justru menjadi semakin lemah. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat, berbaringlah dengan tenang. Kibuyut tidak menjawab. Tetapi ia pun telah mengumpat kasar. Dalam pada itu, di seluruh padepokan itu, para penghuninya tengah sibuk M.M. perbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah pertempuran itu. Beberapa orang telah M.M. perbaiki pagar di sekitar batu yang berwarna kehijauan itu. Yang lain M.M. perbaiki bagian-bagian dinding yang rusak, sementara beberapa orang telah M.M. buat pintu gerbang yang baru untuk menggantikan pintu gerbang yang telah dirusakan oleh Kibuyut Bapang. Bukan hanya selaratnya yang patah, tetapi daun. Pintunya yang besar dan kuat itu pun telah pecah pula. Dengan demikian, M.A.K. di padepokan itu telah terjadi kesibukan yang lain dari kesibukan perang yang meniita banyak kerugian. Bukan saja harta benda dan perlengkapan yang ada di padepokan itu, tetapi juga korban jiwa. Namun dalam pada itu, lima orang berkuda telah mendekati padepokan itu. Lima orang yang M.M. bawa pertanda keperajuritan lemah warah. Mereka M.M. akai pertanda yang lengkap sehingga justru menunjukkan bahwa mereka adalah dalam tugas keperajuritannya. Siapa yang berani mengganggu mereka, berarti akan berhadapan dengan pakwan lemah warah. Beberapa saat kemudian, maka kelima orang prajurit itu menjadi semakin dekat. Meskipun kuda M.R.K. tidak dapat berlari kencang karena jalan I.A.ng sulit di beberapa bagian, namun berkuda M.R.K. M.M. empuh jarak dari lemah warah kepada pokan suriantal itu lebih cepat dari perjalanan pasukan yang tidak berkuda. Kedatangan kelima orang prajurit itu M.M.M. mengejutkan. Ketika para petugas I.A.ng mengawasi keadaan di luar dinding pada pokan melihat lima orang berkuda, maka mereka pun segera M.M. berikan isyarat. Pemimpin pada pokan itu pun segera menghubungi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para senapati prajurit lemah warah. Namun ketika mereka naik ke atas panggung, pada dinding pada pokan ternyata bahwa mereka telah melihat kelima orang berkuda itu adalah prajurit lemah warah. Dengan serta merta para senapati lemah warah I.A.ng telah berada di pada pokan itu pun telah meniongsong M.R.K. pintu yang dibangun untuk sementara itu pun telah dibuka. Kelima orang prajurit itu pun K.M. Udian dipersilahkan M. memasuki pada pokan. Seorang senapati yang M.M. impin kelima orang itu berdesis, sesuatu agaknya telah terjadi. Ya, jawab salah seorang senapati yang sudah ada di pada pokan itu. Perang, desis senapati yang baru datang. Ya, jawab senapati yang datang terdahulu. Kelima orang prajurit yang baru datang itu mengangguk-angguk. Ketika mereka sudah naik ke pendapa, maka M.R.K. pun telah bertemu pula dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Dengan singkat kelima orang prajurit itu mendengarkan laporan tentang peristiwa yang telah terjadi. Baru kemudian senapati Y.A.ng baru datang itu berkata, aku M.M.M. mendapat tugas untuk melihat apa yang telah terjadi. Seharusnya pasukan Y.A.ng diganti dengan pasukan yang baru sudah kembali ke lemah warah. Aku M.M.M. menjadi cemas bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Dan ternyata dugaan itu benar. Di sini telah terjadi perang yang sengit. Ya, untunglah bahwa segalanya telah lewat. Yang M.A.G. masih melindungi pada pokan ini, Sahut Mah Isamurti. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Tetapi sebagai prajurit yang berpengalaman, maka M.A.G. dapat M.M.B. ke apa yang telah terjadi di pada pokan itu. Kerusakan pada beberapa bagian dan terutama pada pintu gebang, menunjukkan, bahwa kekuatan Y.A.ng besar telah melanda pada pokan itu. Namun kelima orang prajurit itu juga mengetahui, bahwa Mah Isamurti dan Mah Isapukat adalah anak-anak muda yang M.M. miliki ilmu Y.A.ng tinggi. Adalah jarang sekali bahwa anak muda seumur mereka telah menyimpan ilmu di dalam dirinya sebagaimana kedua anak muda itu. Syukurlah jika semuanya telah teratasi, berkata Senapati yang datang berlima itu, aku M.M. emang mencemaskan kemungkinan sebagaimana telah terjadi. Kemungkinan seperti ini masih dapat terjadi lagi, berkata Mah Isamurti, tetapi kita akan selalu siap. Jika kami kembali ke lemah warah, maka segala sesuatunya akan kami laporkan, berkata Senapati itu. Tetapi apakah satu di antara kedua kelompok pasukan yang ada di sini harus K.M. Bali bertanya Mah Isamurti. Tidak tergesa-gesa, berkata Senapati itu, jika keadaan di sini sebagaimana Y.A.ng aku lihat, maka pasukan itu masih diperlukan di sini. Bagaimana dengan mereka Y.A.ng sudah terlalu lama bertugas di sini bertanya Mah Isamurti. Sebenarnya mereka belum terhitung terlalu lama bertugas di padepokan ini. Tetapi biarlah aku mohon aku mengirimkan sekelompok pasukan baru untuk M. menggantikan kelompok Y.A.ng sudah terdahulu berada di sini, jawab Senapati itu. Batu itu, berkata Mah Isapukat. Kemudian, nampaknya M.M. emang masih akan mengundang orang-orang baru. Tetapi batu itu tidak akan kita lepaskan. Ya, jawab Senapati itu, agaknya aku pernah menyinggungnya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, kami berdua M.M. merlukan waktu untuk mencari seorang atau dua orang pemahat yang baik untuk M.M. bentuk batu itu menjadi sebuah patung, berkata Mah Isapukat. Baiklah, berkata Senapati itu, jika besok kami kembali, M.A.K. hal itu akan kami sampaikan kepada aku. Mungkin aku dapat M.M. berikan jalan sehingga kalian akan mendapat kesempatan untuk itu. Terima kasih, berkata Mah Isamurti, kami M.M. merlukan waktu barang satu bulan untuk menghubungi seorang pemahat. Aku belum tahu, siapakah yang dapat dan sanggup melakukannya di tempat yang terpencil ini. Seorang pemahat yang biasa hidup di tempat yang ramai, agaknya harus berpikir ulang untuk bersedia datang ke tempat ini. Bukan saja karena tempat ini sepi dan terpencil, namun tempat ini akan selalu menjadi sasaran orang-orang yang menginginkan batu itu pula. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan aku dapat M.M. berikan jalan yang paling baik yang dapat kita tempuh. Kedua anak muda itu M.M. yang mengangguk-angguk. Agaknya mereka benar-benar mengharapkan kesempatan itu. Sementara itu mereka sempat melaporkah pula tentang kibuyut Bapang yang dalam keadaan lemah. Tetapi jika keadaannya menjadi baik, maka ia merupakan orang yang berbahaya, berkata Mahisa Murti. Senapati itu mengangguk-angguk ka. Katanya, kita serahkan saja kepada aku. Seperti orang yang terdahulu, maka ia telah kehilangan sebagian besar dari ilmu-nya. Mungkin aku dapat atau M.M. pertimbangkan untuk berbuat demikian jika orang itu M.M. memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk M. menjadi seorang yang baik. Jadi, apakah menurut pertimbangan Kisanak, Kibuyut sebaiknya dibawa ke Pakuon lemah warah bertanya Mahisa Pukat. Sebaiknya demikian. Jika ia tetap berada di sini, maka seisi pada pokan ini akan mengalami kesulitan untuk tetap menahannya. Apapun yang akan dilakukan oleh aku, terserahlah kepadanya, berkata senapati itu. Kami akan menunggu, berkata Mahisa Pukat. Besok kami akan kembali. Aku menunggu laporan kami, karena selama ini aku memang rasa gelisah, berkata senapati itu, di lemah warah, aku akan sempet melaporkan semuanya, termasuk kibuyut bapang. Demikianlah kelima orang prajurit itu tetap berada di padepokan sampai hari berikutnya. Mereka sempat tinggal di padepokan itu dan merasakan betapa sepinya di malam hari. Meskipun demikian panasnya peperangan masih M.M. bekas di padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan tetap menunggu di padepokan meninggalkan padepokan itu barang sebulan. Seperti yang direncanakan maka di hari berikutnya kelima orang prajurit itu telah meninggalkan padepokan suriantal kembali ke lemah warah. Mereka telah M.M. bawa beberapa persoalan yang harus segera mereka sampaikan kepada aku lemah warah. Beberapa saat sebelum berangkat, mereka sempat bertemu dengan kibuyut bapang. Agaknya kibuyut pun seorang Yeang keras kepala seperti tawanan sebelumnya. Dengan demikian, maka senapati Yeang M.M. impin kawan-kawannya Yeang sekelompok kecil itu berdesis, sebaiknya ia mengalami perlakuan seperti orang Yeang terdahulu. Orang seperti kibuyut ini M.M. tidak akan mungkin dapat dirubah lagi. Tetapi ia adalah seorang buyut, berkata Mah Isamurti. Ia M.M. merintah satu daerah tertentu. Kabuyutan Bapang. Apalagi ia seorang buyut, berkata senapati itu, namun Bapang tidak termasuk Pakuon lemah warah. Mah Isamurti dan Mah Isap pukat M.M. angguk-angguk. Namun mereka masih juga M.M. perhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Dengan nada datar Mah Isamurti berkata, tetapi, karena kibuyut Bapang adalah seorang PM impin dari satu lingkungan, apakah persoalannya tidak akan mekar? Permusuhan ini akan menjadi permusuhan antara kabuyutan Bapang dengan padepokan ini. Sementara itu, apakah kibuyut tidak akan meniarat lingkungan yang lebih luas untuk melibatkan diri dalam persoalan ini? Jika demikian, maka aku lemah warah akan dapat bermusuhan dengan aku yang eme merintah daerah Bapang. Tetapi senapati itu menggeleng. Katanya, mudah-mudahan tidak. Aku yang eme merintah kibuyut Bapang tentu eme punya kebijaksanaan. Mungkin ia justru akan menghukum kibayut yang telah menimpang dari jalan yang benar itu. Jika aku mendengar keniatan tentang kibuyut itu, sahut Mahisa Pukat adalah menjadi kewajibannya untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya itu, jawab senapati itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin tenang menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkembang karena keterlibatan kibuyut di Bapang. Namun demikian, keduanya harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kemudian. seandainya di luar perhitungan mereka aku yang me merintah kibayut Bapang melibatkan diri MAK apapun yang terjadi kedua anak muda itu tidak akan ingkar. Dalam pada itu kelima orang prajurit lemah warah itu pun telah me nempuh perjalanan KM balik lemah warah. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang lapang. Tetapi kuda-kuda mereka kadang-kadang harus justru dituntun melintasi jalan setapak yang sulit. Tetapi bagaimanapun juga perjalanan berkuda itu menjadi lebih cepat daripada jika mereka berjalan kaki. Demikianlah ketika mereka kemudian telah sampai ke Pakuon lemah warah. Setelah perjalanan yang berat dan panjang maka mereka mendapat kesempatan pertama untuk menghadap aku agar mereka segera dapat beristirahat. Senapat Iye Ang MMM impin kelompok kecil itu pun telah MMM berikan laporan terperinci tentang padepokan Suriantai. Sehingga sekelompok pasukan lemah warah yang seharusnya kembali terpaksa tertahan di padepokan itu untuk beberapa lama. Senapat itu juga sempat menyampaikan keinginan Mahisa Murthy dan Mahisa Pukat untuk meninggalkan padepokan itu untuk kira-kira sebulan untuk dapat berhubungan dengan seorang pemahat yang baik dan yang bersedia untuk tinggal di padepokan itu. Aku lemah warah yang mendengar laporan itu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, kedua anak muda itu tidak sampai hati meninggalkan padepokan itu. Keduanya merasa bahwa keduanya bertanggung jawab atas padepokan itu. Apalagi setelah M.R.K. M.M. bawa batu yang kehijauan itu kepadepokan. Dengan demikian M.R.K. telah terikat oleh padepokan itu. Sehingga mereka tidak sempat berbuat yang lain. Hamba aku. Mereka selalu dibayangi oleh kemungkinan-kemungkinan buruk bahwa seseorang atau sekelompok orang datang untuk mengambil batu itu. Mereka bukan saja cemas kehilangan batu itu tetapi mereka juga M.M. ikirkan nasib orang-orang yang tinggal di padepokan itu. Jawab senapati itu. Aku lemah warah itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Kita akan M.M. ikirkannya. Kita akan mengambil jalan yang paling baik untuk M.M. berinya kesempatan pergi barang sebulan untuk menghubungi seorang pemahat atau lebih. Apakah kita akan mengirimkan pasukan yang kuat untuk melindungi padepokan itu? bertanya senapati itu, Mah Isamurti dan Mah Isap Puka juga mencemaskan kemungkinan ikut campurnya Pakuon yang M.M. merintah kibuyut di Bapang. Aku lemah warah M.M. merutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, tentu tidak. Seandainya ada seorang buyut di lingkungan Pakuon lemah warah ada yang berbuat seperti kibayut Bapang, maka aku kira aku tidak akan melindunginya. Tetapi jika aku itu tidak mengetahui latar belakang dari tingkah lakunya, memang di antara pengikutnya terdapat orang-orang Bapang. Namun belum tentu bahwa rahasia kehidupannya yang kelam itu diketahui oleh aku, jawab senapati itu. Aku lemah warah mengangguk angguka. Katanya, memang banyak kemungkinan dapat terjadi. tetapi biarlah kita memikirkan kira itu, sehingga Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat dapat dengan tenang meninggalkan pada pokan itu dan kembali bersama seorang pemahat yang baik. SMU nya terserah kepada aku, jawab senapati itu. Aku lemah warah mengangguk namun tiba-tiba saja ia bergumam, aku pun telah pernah tinggal di sekitar pada pokan itu untuk waktu yang jika aku berada di pada pokan itu untuk sebulan lagi. Senapati itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya, lalu, bagaimana dengan pemerintahan di Pakuun ini? Bagaimana dengan saat aku pergi dahulu? Justru aku pun bertanya pula. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengenal sifat akunya. Sehingga karena itu maka katanya, semuanya terserah kepada aku. Jika aku berada di padepokan itu sementara aku yang eme merintah meliputi Bapang itu akan mengambil langkah-langkah penting, aku dapat berbicara dengannya. Aku kira Bapang termasuk daerah Pakuun Sangling. Senapati itu tidak menjawab aku lemah warah eme emang pernah meninggalkan Pakuun itu untuk waktu yang cukup lama, karena aku lemah warah mengemban tugas dari untuk menyelesaikan padepokan suriantal bersama dua orang anak muda yang juga dikirim oleh Pangeran Singanar pada langsung dari kediri tanpa saling mengenal lebih dahulu. Namun demikian aku lemah warah itu masih juga berkata, tetapi aku tidak eme mengambil keputusan sekarang. Besok aku akan berbicara dengan para pemimpin Pakuun ini. Senapati itu pun kemudian telah mohon diri. Bagaimanapun juga setelah eme melakukan perjalanan yang lama dan berat mereka menjadi letih sehingga eme merlukan waktu untuk beristirahat. Demikianlah, maka aku lemah warah telah merenungkan laporan senapati itu. Namun semakin dalam ia merenunginya, maka keinginannya untuk pergi kepada pokan itu menjadi semakin besar. Apalagi jika ia mengingat Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat yang pernah diakunya Kedua anak muda itu benar-benar sangat menarik baginya sehingga keduanya benar-benar diperlakukan sebagai kemenakannya sendiri. Di hari berikutnya aku telah eme manggil para pemimpin lemah warah. Diutarakannya niatnya untuk meninggalkan lemah warah dan berada di sebuah padepokan terpencil untuk waktu yang tidak terlalu lama. Sekitar dua bulan saja, berkata aku lemah warah. Para pemimpin lemah warah yang sudah mengenal watak dan sifat aku, serta hubungan aku dengan kediri dan padepokan suriantal tidak mencegah keinginan aku. Namun yang penting mereka bicarakan apa yang harus mereka lakukan di lemah warah sendiri sepeninggal aku. Namun ternyata tidak terlalu sulit untuk menemukan pemecahannya, karena hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Aku akan segera berangkat, berkata aku. Berapakah hamba harus meniapkan pasukan bertanya panglima prajurit dan pengawal lemah warah. Aku hanya me merlukan pasukan pengawal khusus, jawab aku, mereka akan meniap aku. Hamba aku, sembah panglima itu, hamba akan me merintahkan panglima pasukan pengawal khusus itu. Ia pernah pergi kepada pokan itu pula, berkata aku. Demikianlah maka di hari berikutnya, sepasukan prajurit pengawal khusus telah disiapkan, sementara aku berbenah diri. Sebelum aku meninggalkan istana, maka ia pun telah menyampaikan beberapa pesan khusus. Juga tentang pengawasan para tawanan. Aku tidak akan pergi terlalu lama sebagaimana pernah aku lakukan, berkata aku. Ketika segalanya telah disiapkan, maka aku pun siap pula untuk berangkat. Di pagi hari, sebelum matahari terbit, maka sepasukan-pasukan pengawal khusus lemah warah telah siap. Beberapa saat kemudian, maka aku pun telah siap pula berangkat. Sebagian dari pasukan itu em emang berkuda. Tetapi hanya sebagian kecil saja. Yang lain em empuh perjalanan dengan berjalan kaki em meskipun mereka harus menempuh perjalanan di malam hari atau bermalam di perjalanan. Namun mereka adalah prajurit yang terlatih. Sebagaimana juga aku sendiri, maka perjalanan yang berat dan panjang itu bukannya masalah bagi em mereka. Pada saatnya, maka iring-iringan itu telah mendekati padepokan lemah warah. Kehadiran iring-iringan itu benar-benar mengejutkan bagi seisi padepokan. Ketika para petugas di dinding padepokan em berikan isyarat, para pemimpin padepokan itu telah naik ke atas panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Aku, Mahisa Murti hampir berteriak. Buka pintu gerbang, Mahisa pukatlah yang benar-benar berteriak. Pintu gerbang yang sudah diperbaiki itu pun kemudian telah dibuka. Iring-iringan dari lemah warah itu pun telah memasuki pada o'okan suriantal, disambet oleh Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan para senapati prajurit lemah warah yang berada di padepokan itu serta pemimpin padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang muda itu tiba-tiba menjadi sangat kegembira seolah-olah benar-benar paman mereka telah datang. Hari itu padepokan suriantal menjadi sangat gembira. Kedatangan aku lemah warah rasa-rasanya telah menitikan embiun diteriknya M. Atahari dalam kegelisahan ketidakpastian bahwa rencana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menghubungi seorang pemahat dapat terwujud serta keragu-raguan yang lain maka aku telah datang. Namun mereka tidak segera M. M. bericarakan masalah-masalah yang penting bagi padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ingin M. M. persilahkan tamunya untuk beristirahat. Aku pun tidak tergesa-gesa ia tanggap akan keinginan kedua orang anak M. Muda itu sehingga aku pun tidak dengan serta-merta mengatakan kepentingannya datang kepada depokan itu. Tetapi agaknya semua pihak sudah dapat menduga apakah sebenarnya keinginan aku. Apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri. Setelah beristirahat maka aku telah melihat-lihat isi depokan itu terutama batu yang berwarna kehijauan itu. Di sekitar batu itu telah dibuat pagar Ye Ang baru setelah pagar yang lama rusak pada saat peperangan terjadi di padepokan itu. Meskipun di sana-sini telah dibenahi, namun aku masih melihat bekas-bekas dari pertempuran Ye Ang seru itu. Sehingga serba sedikit aku dapat bayangkan apa yang telah terjadi. Kau simpan kibuyut itu bertanya aku kepada Mahisa Murti. Ya aku, jawab Mahisa Murti, keadaannya sudah mm baik. Setiap kali kami masih harus mengurangi mm perlemah kekuatannya yang tumbuh kembali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat 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 sempat mencerit terakan apa yang dapat dilakukan oleh kibayut itu, sehingga mereka harus mm perlakukannya secara khusus. Tanpa perlakuan demikian, maka kami berdua terikat sekali pada bilik kibuyut itu, berkata Mahisa Pukat. Aku pun tertawa. Sambil meng angguk-angguk ia berkata, aku meng ngerti. Tetapi apakah aku dapat menemuinya? Silahkan aku. Orang itu akan menyadari kekecilannya jika ia bertemu dengan aku, berkata Mahisa Murti. Jika kibuyut itu belum mengenal aku, maka aku kira ia tidak mm punya tanggapan apapun atasku berkata aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meng angguk-angguk. Apalagi jika mereka mengingat kesombongan kibuyut itu sehingga agaknya ia akan bersikap sombong pula di hadapan aku. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mm bawa aku lemah warah itu ke sebuah bilik khusus. Ketika mereka buka pintu bilik itu, mereka melihat seorang yang duduk terpakur. Kehadiran orang-orang itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Bahkan berpaling pun kibuyut itu merasa segan. Kibuyut panggil Mahisa Murti yang sudah berada di dalam bilik itu pula, sementara Mahisa Pukat dan Aku masih berdiri di pintu. Kibuyut sama sekali tidak berpaling, lemasih tetap duduk tepekur di atas semen bambu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipersilahkannya Aku untuk masuk pula ke dalam bilik itu diikuti oleh Mahisa Pukat. Aku ingin em-em perkenalkan diri Kibuyut, berkata Aku lemah warah. Kibuyut itu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan. Lahannya pun telah berpaling. Dilihatnya Mahisa Murti berdiri bersilang tangan di dada. Kemudian seorang lagi yang sangat dibencinya. Mahisa Pukat. Namun kemudian dilihatnya seorang yang lain yang tidak dilihatnya sebelumnya. Kau, tiba-tiba Aku lemah warah itu berdesis. Kibayut bapang itu em-em namun kemudian desisnya apakah benar aku telah bertemu dengan aku lemah warah? Ya, jawab aku lemah warah, aku em-em aku lemah warah. Jadi kaulah agaknya yang telah meniabut dirimu buyut di bapang itu. Anpun aku, tiba-tiba saja kibayut itu turun dari amben bambu dan berjongkok sambil berdesis lemah, hemba em-em telah menjadi buyut di bapang. Satu jabatan iya yang baik bagi mohi bertanya aku lemah warah, bagaimana mungkin kau dapat menjadi buyut di bapang? Satu perjalanan yang panjang. Tetapi hemba em-em telah em menjadi buyut di bapang, jawab kibuyut. Apakah benar bapang termasuk daerah sangling? Bertanya aku ternyata kibayut menjadi ragu-ragu. Namun keragu-raguan itu telah em-em astikan bagi aku lemah warah, bahwa kabuyutan bapang itu termasuk lingkungan pak wong sangling. Karena itu, maka aku itu pun berkata, kibuyut, aku dapat mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalanmu. Aku dapat em- menghubungi aku sangling atau aku dapat bertindak sendiri atasmu, karena kau pernah berada di pak wong lemah warah. Kibuyut itu menundukan kepalanya. hamba mohon ampun sang aku. Hamba tidak tahu bahwa aku akan datang ke tempat ini. Mustahil, berkata aku, kau tentu tahu, bahwa aku pernah em-em-ecahkan perlawanan orang-orang suriantal dan beberapa perguruan yang ada di padepokan ini belum lama berselang. Hamba em-em-em-em mendengarnya aku, jawab kibuyut, tetapi hamba tidak mengira bahwa demikian erat hubungan aku dengan padepokan ini, sehingga pada satu saat aku telah kembali lagi ke padepokan ini. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa pihak menganggap bahwa padepokan ini merupakan lingkung yang tidak ada pemiliknya. Kau tidak usah mengada-ada, berkata aku, bagaimanapun juga agar tidak timbul salah paham, maka aku harus berhubungan dengan aku sang ling. Aku akan mengatakan bahwa seorang buyut di wilayahnya telah berada di padepokan ini. Jangan aku minta kibuyut, dengan demikian maka hamba akan kehilangan semuanya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kibuyut, kau adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ternyata sejak semula kau telah menyalah gunakan ilmumu itu. Bahkan setelah kau mendapat kedudukan yang baik sebagai bayut di bapang. kau em asih saja hidup dalam dunia gelapmu itu. Adalah kebetulan sekali bahwa kau telah bertemu dengan kedua kemenakanku, sehingga mereka dapat mengatasi semua. Seandainya kedua kemenakanku itu tidak ada di sini, apakah yang kira kaira akan kau lakukan? Hamba sama sekali tidak tertarik kepada padepokan ini. Tetapi batu itu em em sangat hamba kagumi, jawab kibuyut. aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu kibuyut masih berkata, tetapi sebenarnya hemba tidak akan terlibat langsung dalam persoalan ini seandainya empu sepada tidak em aksa hemba untuk menyertai orang-orang hemba. Langsung atau tidak langsung tidak banyak bedanya kibuyut. Sebenarnya sekarang aku mendapat kesempatan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lemah warah itu, karena orang-orang lemah warah mencarimu, berkata aku. Ampun aku. Hamba sudah merasa bersalah. Hamba tidak pernah mengulangi kesalahan hamba. Sementam itu hamba em milih untuk meninggalkan lemah warah, berkata kibuyut. Tetapi di tempat lain kau berlaku sebagaimana di lemah warah, sahut aku, jika kau tidak melakukan sesuatu, aku kira kau tidak akan mungkin dapat menjadi buyut menundukkan kepalanya. Sementara itu aku lemah warah berkata, aku akan menghubungi aku sangling. Jangan, jangan aku minta kibuyut bapang. Hamba mohon. Kenapa bertanya aku lemah warah? Aku ingin me yakinkan aku sangling agar ia selalu mengamati tingkah lakumu. Ampun aku. Hamba berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jangan singkirkan hamba dari kedudukan hamba yang sekarang minta kibayut bapang. Aku lemah warah termangu em mangu. Namun kemudian katanya, masih ada waktu untuk em ikirkannya. Untuk sementara kau tetap em menjadi tawanan di sini. Ingat kibuyut, aku em em memiliki kemampuan untuk em menghancurkan simpul-simpul syarafmu, sehingga kau tidak akan em em miliki kemampuan apapun lagi jika kau berkeras melakukan langkah-langkah sebagaimana kau tempuh sampai saat ini. Aku berjanji, desis kibuyut bapang. Aku lemah warah pun kemudian bersama-sama dengan ma'isa murti dan ma'isa pukat meninggalkan bilik itu. Sementara itu kibuyut telah em benting dirinya duduk di pembaringan. Gila, geramnya, kenapa aku itu datang lagi kepada pokan ini? Demikian besar perhatiannya kepada kedua orang anak muda itu yang diakunya sebagai keemanakannya, sehingga ia meninggalkan tugas niat untuk berada di padepokan ini. Namun kibuyut itu pun em em punya dugaan lain. Menurut pendapatnya aku lemah warah itu tentu sangat tertarik pula kepada batu yang ruwarna kehijauan itu. Namun ia tidak dapat em ingkari keniatan bahwa ia buat apa-apa. Itu akan berlangsung terus, karena dalam keadaan yang demikian ia tidak dapat mencegah kedua anak muda itu berganti-ganti menentuh tubuhnya dengan kekuatan ilam unyah yang dapat em menghisap tenaga dan kemampuannya. Dalam pada itu, aku yang kemudian berada di barak induk bersama dengan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat serta beberapa orang pemimpin prajurit lemah warah serta pemimpin pada pokan itu, telah mulai em bicarakan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Namun sementara itu, kedua anak muda itu masih sempat bertanya serba sedikit tentang kibayut bapang yang ternyata telah dikenal oleh aku lemah warah. Ia em memang seorang yang berilmu tinggi, berkata aku lemah warah, tetapi ia justru mengagungkan ilmunya itu untuk tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ia banyak merugikan orang-orang lemah warah. Namun ketika sekelompok orang datang kepadanya untuk em intah pertanggungan jawab, maka ia telah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu tinggi. Apa yang dilakukannya bertanya Mah Isap Pukat. Ia banyak merugikan orang lain. Bahkan kadang-kadang ia dengan terang-terang, merampas milik tetangga-tetangganya sendiri, berkata aku lemah warah, namun yang paling me nyakitkan hati orang adalah bahwa ia merasa berkuasa di sebuah kad buyutan. Ia me maksaki buyut untuk tunduk kepada perintahnya dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Sehingga akhirnya laporan itu sampai kepadaku. Dengan cepat aku mengambil tindakan. Namun ia sempat melarikan diri, meskipun ia masih juga sempat em bewa sejumlah harta bendanya yang didapatkannya dengan kere yang tidak sewajarnya. Apakah ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan aku meskipun ia merasa bahwa ia berilmu tinggi bertanya mah isa pukat. Mungkin ia sempat em perbandingkan kemampuannya dengan kemampuanku secara tidak langsung, jawab aku, namun tidak mustahil bahwa ia tidak pernah merasa dapat aku kalahkan sampai saat ini. Jika waktu itu ia menghindar, bukan karena ia merasa ilmunya di bawah tingkat ilmuku. Tetapi semata em ata karena ia menyadari bahwa aku tentu tidak datang sendiri. Mungkin ia akan bersikap lain jika ia benar-benar berhadapan dengan aku seorang dengan seorang. Tetapi ia nampaknya demikian takutnya kepada aku desis Mahisa Murti. Karena orang itu berada dalam keadaan lemah. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa jika saat ia melakukan kejahatan. Pada saat-saat ia berbuat berbagai macam kesalahan di lemah warah. Tetapi tentu berbeda jika ia dalam kedudukan yang lebih baik dari saat ini, sahut aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa pukat em engangguk-angguk. Keduanya sadar bahwa sikap kibuyut itu masih perlu diragukan, apakah ia bersikap jujur atau tidak terhadap aku lemah warah. Namun dalam pada itu, aku lemah warah itu pun kemudian berkata, Sudahlah, biarlah aku mengurus orang itu. Aku em emang ingin berhubungan dengan aku sangling untuk berbicara tentang kibuyut bapang. Jika bagi sangling ia merupakan orang yang berarti, maka aku hanya ingin em em berikan peringatan bagi aku agar ia lebih banyak mengawasiki kibuyut bapang itu, serta em berikan sedikit contoh tingkah lakunya. Antara lain dipadepokan ini, Mahisa Murti dan Mahisa pukat hanya mengangguk. Angguk saja. Sementara itu aku lemah warah pun bertanya, nah, sekarang bagaimana dengan rencanamu? Kami akan meninggalkan pada pokan ini barang Sabtu bulan aku, berkata Mahisa Murti, kami akan menghubungi seorang pemahat yang bersedia bekerja bersama kami. Selain kemampuannya juga kesediaannya tinggal di tempat yang terasing ini untuk waktu yang cukup lama. Baru setelah patung itu siap, kami akan em membawanya ke Singasari, aku lemah warah mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi aku minta kalian bersedia menunda kepergian kalian barang sepekan. Selama itu aku akan pergi ke Sangling untuk mmbicarakan persoalan kibuyut dapang dengan aku di Sangling. Aku mengenal aku Sangling dengan baik. Secara pribadi, maupun karena kami sering berhubungan dalam tugas-tugas kami meskipun tidak terlalu akrab. Baiklah aku, berkata Mah Isamurti, kami akan menunggu sampai aku menelesaikan persoalan kibuyut dapang itu. Terima kasih, jawab aku, sesudah aku bertemu dengan kibuyut dapang, maka kalian dapat pergi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Aku akan menunggu sampai sebulan. Tetapi jika dalam waktu yang disediakan kalian belum dapat kembali, maka aku akan menunggu kalian di sini. Menurut perhitunganku, lemah warah sekarang dalam keadaan tenang. Tidak ada gejolak yang perlu dicemaskan. Karena itu, maka aku pun dapat meninggalkan takuan itu dengan tenang pula. Demikianlah, maka mereka telah mengambil satu sikap tentang rencana yang akan mereka lakukan. Yang justru akan meninggalkan pada pokan adalah aku lemah warah, karena dengan tidak terduga-duga, ia telah bertemu dengan kibuyut bapang yang sebelumnya pernah berada di Pakuon lemah warah dan melakukan perbuatan yang tercela. Setelah aku beristirahat sehari di padepokan itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Pakuon sangling. Dari beberapa orang pengikut kibayut yang tertangkap, maka aku lemah warah telah mendapat beberapa petunjuk tentang jalan yang harus dilaluinya menuju ke Pakuon sangling. Diringi oleh sekelompok pengawal maka aku lemah warah pun telah meninggalkan padepokan itu menuju ke Pakuon sangling. Jaraknya emang cukup jauh sebagaimana aku menempuh perjalanan dari lemah warah. Namun sebagai seorang prajurit maka aku telah menempuh perjalanan itu dengan cepat. Meskipun jalan agak sulit, tetapi aku dan pengiringnya emang milih berkuda daripada berjalan kaki. Selain sedikit menghemat waktu, maka perjalanan berkuda itu pun sedikit mengurangi keletihan. Kedatangan aku lemah warah di Pakuon sangling emang emang ngejutkan. Bagi aku sangling kedatangan aku lemah warah itu merupakan satu peristiwa yang tidak diduganya, karena aku lemah warah telah datang tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Dengan berdebar-debar aku sangling telah em-em persilahkan aku lemah warah untuk naik ke pendapa. Beberapa orang pengiringnya telah dipersilahkan untuk beristirahat di Serambi Gandok. Setelah serba sedikit mereka saling em-em pertanyakan keselamatan dan kesejahteraan masing-masing, em-a-k aku sangling yang ingin segera em-em ngetahui em-aksud kedatangan aku lemah warah itu pun bertanya, kakanda aku di lemah warah. Kedatangan seng aku sangat mengejutkan hatiku. Kakanda tidak terlebih dahulu em-em berikan kabar atau pesan akan kedatangan kakanda itu. Aku lemah warah tersenyum. Katanya, sebenarnya aku tidak khusus datang ke Pakuon sangling. Aku sedang berada di padepokan suriantal. Tiba-tiba timbul keinginanku untuk datang berkunjung ke Pakuon sangling. Terima kasih, jawab aku sangling. Sokurlah jika kakanda masih sempet mengunjungi adinda di sini. Namun demikian, rasa-rasanya aku ingin tahu niat kakanda sebenarnya. Apakah em-emang benar kakanda hanya sekedar menengok Pakuon sangling atau kakanda em-em punyai maksud yang barangkali kakanda bawa beserta kunjungan kakanda ini? Aku lemah warah termangu em-mangu. Namun kemudian katanya, memang ada sedikit persoalan yang ingin aku sampaikan. Tentang padepokan suriantal bertanya aku sangling, aku em-emang sudah mendapat laporan lengkap tentang serbuan kakanda kepada padepokan suriantal mengemban perintah seri baginda di kediri. Kakanda melakukannya atas nama seri baginda di kediri. Tentu, karena bersamaku hadir pangeran singanar pada yang datang atas nama seri baginda di kediri, jawab aku di lemah warah. Syukurlah, seng aku jadi laporan yang aku dengar itu benar. Laporan itu tidak dibuat-buat sekedar untuk menghangatkan suasana. Benar adinda. Aku datang bersama pangeran singanar pada. Dan adinda pun em-em mengenal siapa pangeran singanar pada itu, sahuk aku lemah warah. Aku sangling menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, begitu besar perhatian pangeran singanar pada terhadap padepokan em-em merlukan untuk datang sendiri. Kenapa pangeran singanar pada tidak em-em merintahkan satu atau dua senapatinya untuk datang ke padepokan itu? Apakah di padepokan itu terdapat orang yang berilmu sangat tinggi sehingga tidak ada orang lain yang akan mampu mengatas ini ya? Bukan begitu, jawab aku lemah warah, tetapi agaknya pangeran singanar pada ingin melihat sendiri apa yang ada di padepokan itu. Aku sangguk, tetapi pada bibirnya nampak senyum yang aneh. Baiklah, berkata aku sangling, mungkin pangeran singanar pada em-emang tertarik sekali terhadap padepokan itu. Tetapi sekarang pangeran singanar pada TLA tidak ada lagi di padepokan itu. Sementara itu aku lemah warahlah yang menguasai padepokan Suriantal. Bukan aku, jawab aku lemah warah, tetapi dua kemenakanku tinggal di padepokan itu. Aku sangling tersenyum. Katanya, apa bedanya dengan aku sendiri? Aku lemah warah mengerutkan keningnya. Nampaknya sikap aku sangling tidak bersahabat. Rasa-rasanya ada sesuatu yang telah em-em batasi mereka meskipun aku lemah warah masih belum em-em ngatakan keperluannya. Aku sangling melihat sesuatu telah menentuh perasaan aku lemah warah. Karena itu, maka sebelum aku lemah warah mengatakan persoalannya, maka aku sangling telah em-endahului berkata, agaknya padepokan suriantal kini telah berubah menjadi sebuah tempat yang gawat. Tidak ubahnya seperti sebuah barak tempat orang yang tidak disukai disimpan sebagai tawanan. Apa maksud adinda bertanya aku lemah warah? Tentu kakanda sudah mengetahuinya, jawab aku. Sang bukankah aku baru saja singgah di padepokan itu? Aku lemah warah menjadi ragu-ragu. Apakah yang dimaksud aku sangling itu adalah justru kibuyut bapang? Mungkin aku telah mendengar laporan tentang kibuyut bapang yang berada di padepokan suriantal. Sebenarnya sebelum aku lemah warah mengatakan sesuatu, maka aku sangling telah meneruskannya, kakanda, kenapa salah seorang buyut dari sangling berada di padepokan suriantal? Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, itukah sebab ni maka sikap adinda terasa asing? Aku sudah mengira bahwa kedatangan aku adalah dalam hubungannya dengan kibuyut di bapang. Ya, jawab aku lemah warah, aku em emang datang untuk berbicara tentang buyut di bapang itu. Bukankah kibayut berkata aku sangling. Ya, apakah yang aku dengar tentang kibuyut di bapang? Atau laporan yang barangkali sampai kepada adinda bertanya aku lemah warah. Biasa saja, jawab aku sangling, kecurigaan dan barangkali semacam dendam. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah aku mengatakan apa yang aku ketahui tentang kibuyut di bapang. Tentu sebagaimana kakanda dengar dari orang-orang yang menangkap kibuyut, berkata aku sangling. Dari siapapun, tetapi sebaiknya aku. M. Pertimbangkannya, aku lemah warah mulai digelitik oleh perasaan jengkel. Sikap aku sangling telah menyinggung perasaannya meskipun ia masih berusaha untuk menahan diri. Aku sangling M. ngerutkan keningnya. Namun tanpa menunggu lagi aku lemah warah itu pun segera menceritakan tentang kibuyut bapang. Sejak ia masih berada di lemah warah serta usahanya untuk M. ngambil batu yang telah lebih dahulu dikuasai oleh padepokan suriantal. Tiba-tiba saja aku sangling tertawa. Katanya, bagaimana mungkin kibuyut bapang itu pernah tinggal di lemah warah. Ia sudah lama berada di kabuyut sehingga ia mendapat kepercayaan untuk M. megang jabatan itu. Itulah yang aku heran, berkata aku lemah warah, bagaimana mungkin orang itu dapat menjadi bayut di bapang. Apakah tidak ada keturunan yang pantas menggantikan kedudukan buyut di bapang itu? Sudahlah, jawab aku sangling, aku tidak perlu M. persoalkan kedudukannya. Ia adalah tanggung jawabku karena aku telah apakah maksud aku juga ingin mengatakan bahwa yang dilakukan di padepokan suriantal itu juga tanggung jawab aku bertanya aku lemah warah. Aku sangling menjadi tegang. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, tidak semua yang dilakukannya adalah tanggung jawabku. Tetapi ia adalah orangku. Aku wajib untuk berbuat sesuatu untuk M. E. E. setiap kejadian yang menyangkut orang-orangku. Aku sudah mencoba untuk M. E. 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 yang telah berada di padepokan suriantal. Itulah sebabnya aku ingin em menanyakan, apakah yang dilakukan oleh kibuyut itu terlalu salah? Apakah maksud aku bertanya aku lemah? Warah, tetapi bukankah kehadiran kibuyut itu bukan atas restu aku? Tidak, jawab aku sangling, aku tidak em em punya sangkut paut dengan kepergiannya untuk mengambil batu itu. tetapi aku em em punya sangkut paut dengan kedudukannya. Bagaimanapun juga ia adalah salah seorang diantara buyut di sangling ini. Aku em ngerti. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku justru ingin bertanya, apakah yang akan aku lakukan terhadap salah seorang diantara para buyut yang telah melakukan satu tindakan yang salah? bertanya aku lemah warah. Aku akan menghukumnya, berkata aku sangling, tetapi jika aku bertanya sikapku atas kibuyut di bapang, maka aku tidak dapat menyalahkannya. Mungkin dalam hubungannya dengan batu itu, sahut aku lemah warah, tetapi langkah-langkah yang telah dilakukannya. Mungkin juga apa yang pernah dilakukan oleh para pengikutnya. Kali ini para pengikutnya yang kemudian menyeret kibuyut serta bertindak kasar terhadap padepokan suriantal. Mungkin di kesempatan lain kibuyut melakukan di tempat lain pula. Aku jangan terlalu mudah berprasangka, sahut aku sangling, sudah aku katakan bahwa kibuyut bapang bukan orang seperti yang aku maksudkan. Ia orang yang baik bagiku dan orang sangat aku perlukan di sini. Karena itu aku hemba justru mohon agar kibuyut itu dilepaskan. Aku lemah warah menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya, jadi, aku tidak mau melihat kenyataan tentang kibuyut itu. Aku, coba aku bayangkan, bahwa kematian yang tidak berarti telah terjadi di padepokan suriantal itu. Sekelompok kuat orang-orang bersenjata menyerangnya tanpa mengekang diri. Dengan demikian maka orang-orang padepokan harus bertahan juga terhadap kibuyut bapang. Dan jika aku ingin tahu siapakah kawan kibuyut bapang saat dia em asuki padepokan itu, maka agaknya aku telah mengenalnya, setidak-tidaknya pernah mendengar namanya M. Pusepada. M. Pusepada ulang aku sangling. Ya, bukankah aku pernah em mengenalnya bertanya aku lemah warah pula. Aku tidak banyak mengenalnya, jawab aku sangling, aku hanya pernah mendengar namanya. Tidak lebih. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apakah aku baru mendengar bahwa kibuyut datang bersama empu sepada? Ya, aku baru mendengarnya, jawab aku sangling. Apakah laporan itu tidak em sepada bertanya aku lemah warah pula. Aku sangling termangu em sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, mungkin akulah yang kurang em perhatikan laporan itu. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada data ia berkata, kau menyembunikan sesuatu. Ada yang tidak aku sebut meskipun aku mengetahuinya. Jangan terlalu curiga begitu, sahut aku sangling, tetapi baiklah. Itu adalah hak aku untuk mencurigai siapapun. Namun sekali lagi aku minta, agar kibuyut bapang itu dilepaskan. Itulah yang sulit aku lakukan, jawab aku lemah warah. Bagaimana pertanggung jawaban kibayut dengan kematian yang telah terjadi di padepokan itu? Apakah kita harus menelusur siapakah yang harus bertanggung jawab bertanya aku sangling? Coba pikirkan, seandainya batu itu tidak diambil dan dibawa ke padepokan suriantal. Jadi dari sanalah aku berpikir? Jika demikian, maka pembicaraan kita sulit untuk bertaut. Baiklah, aku mohon diri. Aku akan mm beritahukan sikap aku kepada seisi padepokan suriantal, jawab aku lemah warah, semuanya terserah kepada isi padepokan itu. Namun satu hal yang harus aku sadari, bahwa letak batu itu tidak berada di daerah Paku sangling. wajah aku sangling menjadi tegang. Sementara itu aku lemah warah berkata, renungkan itu. Dan aku tahu, di mana batu itu terletak. Tanpa menunggu lagi, aku lemah warah telah bangkit dan berkata, aku mohon diri. Aku sangling tidak mendapat kesempatan untuk berkata lebih banyak karena aku lemah warah benar-benar telah meninggalkan istana aku sangling itu. Tetapi sikap aku lemah warah itu tidak melemahkan pendirian aku sangling. Bahkan ia merasa dirinya direndahkan. Seakan-akan ia tidak berhak sama sekali berbicara tentang kibuyut bapang. Salah seorang buyut di Paku sangling. Padahal menurut penilaiannya, kibuyut di bapang adalah seorang buyut yang baik, yang selalu memberikan upeti lebih banyak dari buyut-buyut yang lain. Memang terbersih satu pertanyaan di dalam dirinya bahwa apakah kemampuan kibayut M.M. berikan upeti itu berasal dari usahanya yang sesat sebagaimana dikatakan oleh aku lemah warah. Tetapi kibuyut adalah orangku, berkata aku sangling, biarlah aku yang mengadil ini A. Aku lemah warah tidak M.M. punya hak untuk menahannya dan apalagi M.M. memutuskan hukuman baginya. Meskipun demikian, aku sangling harus menyadari bahwa di padepokan itu tentu ada seorang yang M.M. punya ilmu yang tinggi sehingga penghuni padepokan itu dapat mengalahkan kibuyut bapang dan M.P. sepada sekaligus. Hanya orang-orang berilem tinggi sajalah yang dapat melakukannya. Tetapi aku sangling tidak gentar menghadapi kemungkinan itu. I.M. miliki kemampuan yang tidak kalah dari kibuyut bapang. Bahkan seorang saudara seperguruannya yang M.M. miliki ilmu yang setingkat dengan aku sangling akan dapat M.M. bantunya. Aku sangling pun merasa sakit hati atas pernyataan aku lemah warah bahwa batu itu tidak teletak di daerah sangling. Persetan, geram aku sangling, tidak ada yang dapat mengatakan batas pakuan sangling secara pasti, sebagaimana tidak ada orang yang dapat mengatakan batas pakuan lemah warah secara pasti pula. Karena itu, apapula hak aku lemah warah atas padepokan suriantal? Apakah hanya karena waktu itu pangeran singanar pada bersama dengannya? Sehingga dengan demikian ia berhak untuk merambah sampai kemanapun juga? Kemarahan aku sangling itu ternyata tidak dapat diendapkannya. Bahkan kemudian telah timbul niatnya untuk dengan sengaja menantang aku lemah warah dengan menuntut dikembalikannya kibuyut bapang. Aku tidak akan mengulangi kesalahan kibuyut bapang. Aku harus tahu berapa besar kekuatan kibuyut bapang dan empu sepada yang gagal itu dan seberapa besar kekuatan padepokan suriantal itu geram aku sangling. Lalu, kepada seri baginda dikediri aku akan em-em pertanggung jawabkannya. Aku akan menerima pun yang terjadi. Tetapi kediri tentu tidak akan berani bertindak karena kediri sendiri tentu sudah em menjadi semakin lemah. Ia tidak akan em menambah lawan, apalagi Pak Kwon yang kuat seperti sangling. Tentu kediri akan selalu ingat bahwa Pak Kwon Tumapel yang nampaknya kecil itu pada suatu saat mampu. Em memecahkan kebesarannya dan berdirilah singa sari yang kemudian telah itu tentu akan membuat kediri tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap Pak Kwon yang manapun juga. Apalagi Pak Kwon yang besar seperti Pak Kwon sangling ini. Dengan DM ikian, maka luapan kemarahannya itu pun telah melahirkan perintah dari Aku sangling kepada Panglima pasukannya untuk mempersiapkan diri. Kita akan pergi ke Suriantal, berkata Aku sangling, kita akan membuktikan bahwa sangling tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh lemah warah. Kita akan memaksa aku lemah warah untuk menirahkan kibuyut bapang. Seandainya em memang benar kibuyut melakukan kesalahan, maka biarlah Aku menjatuhkan hukuman kepadanya. Perintah itu disambut dengan berbagai tanggapan. Para prajurit sangling sudah terlalu lama tidak turun ke medan. Karena itu, maka rasa-rasanya MRKM mendapat kesempatan untuk berlaku sebagai prajurit yang sebenarnya. Bukan sekedar duduk-duduk di barak terkantuk-kantuk latihan dan berjaga-jaga di pintu gerbang atau di istana Pakuon. Dengan demikian maka perintah itu telah dilaksanakan. Dengan cepat, pasukan sangling telah bersiap-siap untuk melakukan perintah Aku kapanpun datangnya. Sementara itu Aku lemah warah pun merasa kedatangannya tidak disambut dengan wajar. Kekecewaan Aku lemah warah M.M. Buatnya semakin curiga kepada Aku sangling. Bahkan Aku lemah warah menduga bahwa Aku sangling tidak akan tinggal diam. Itulah sebabnya, maka Aku lemah warah telah M.M. merintahkan beberapa orang di antara pengawalnya untuk mendahului dan langsung menuju ke lemah warah. Siapkan prajurit. Bawa pasukan segelar sepapan Tetapi jangan semata M.M. Atta berkata Aku lemah warah. Maksud Aku bertanya prajurit M.M. mendapat tugas itu. Jika kalian sudah mendekati Suriantal, maka pasukan itu harus berhenti. Satu atau dua orang supaya segera M.M. beritahukan kepada Aku. Biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengatur rei mereka. Jawab Aku lemah warah. Demikianlah M.M. awalnya itu telah M.M. acu kodanya M.M. mendahului Aku lemah warah. Betapapun sulitnya jalan, namun mereka secepatnya harus sampai di Pakwon dan menyampaikan perintah itu kepada para pemimpin prajurit lemah warah. Nampaknya persoalannya telah berkembang, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Apa boleh buat sahut yang lain, tetapi Aku lemah warah yang sudah terlanjur melangkah, tentu pantang surut. Apapun yang terjadi, dan kita harus M.M. mantapkan keputusan Aku. Demikianlah, maka para prajurit itu pun berusaha untuk secepatnya yang mencapai lemah warah. Tetapi jarak itu cukup jauh, sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang berat. Bahkan sekali-sekali jalan menjadi sangat sulit untuk dilalui. Dengan demikian maka perjalan pun M.M. jadi sangat lambat, bagaikan siput yang M. rayap di pematang. Sementara itu Aku lemah warah telah kembali kepada pokan suriantal. Ia pun dengan segera M.M. beritahukan hasil perjalanannya kepada Mahisa getaran kekecewaan hatinya karena dengan demikian mereka tidak sampai hati meninggalkan pada pokan itu. Tetapi Aku pun berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku kira kalian tidak terikat dengan persoalan ini. Aku kira aku sendiri akan dapat menangani persoalan yang akan timbul di pada pokan ini. Aku sudah M.M. merintahkan beberapa orang prajurit untuk kembali KL Mahwarah. Mereka harus mengambil sepasukan prajurit untuk dibawa ke pada pokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya peristiwa seperti itu harus terulang. Beberapa kali sejak pasukan lemah warah menyergap isi pada pokan itu. Pertempuran demi pertempuran susul menyusul. Dan kini agaknya Aku Sangling pun akan meniarang pada pokan ini, sehingga sebagaimana pernah terjadi, maka pertempuran pun akan berkobar lagi. Pertempuran antara orang-orang yang mengepung pada pokan itu dan orang-orang yang berada di dalam pada pokan itu. Aku, berkata Mahisa Murti, kenapa hal seperti ini akan terjadi lagi? Apakah batu itu memang memiliki kekuatan yang mengutuk orang-orang yang dianggap mengganggunya sehingga akan timbul bencana atau semacamnya? Jika pertempuran itu terjadi lagi, maka korban akan jatuh pula sebagaimana pertempuran yang baru saja berakhir itu. Orang yang bernama M. Pusepada itu pun harus menjadi korban dan beberapa Niawa yang lain pun telah lepas dari wadagnya karena batu yang berwarna kehijauan itu. Apakah M. memang sedemikian mahal harga batu itu? Persoalannya tidak semata metu terletak pada batu itu, jawab aku lemah warah, tetapi juga karena harga diri. Jika aku sangling itu M. M. Indahkan Tugu yang memuet ketentuan batas antara pakuan sangling dan pakuan lemah warah di ujung bukit itu dipindah, meskipun hanya sejengkal, maka persoalannya bukan harga sejengkal tanah. Tetapi harga diri pakuan lemah warah telah tersinggung. Sedumuk batuk, seni aribumi, maka akan dipertahankan sampai mati. Juga seperti batu itu. Batu itu sudah kita ambil dan kita simpan di padepokan ini. Persoalannya bukan lagi harga batu itu. Atau bukan pula karena batu itu dapat mengutuk orang yang dianggap mengganggunya. Tetapi persoalannya sudah bergeser pada harga diri. Jika aku sangling tidak berpegang pada harga diri, maka ia tidak akan menuntut kibuyut bapang dilepaskan. Aku sangling tentu merasa berhak mengambil keputusan atas kibuyut itu. Apapun yang akan diputuskannya. Mahisa murti dan Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak akan dapat menghindarkan diri dari perselisihan Y. Ang. M. menjadi semakin luas. Namun Mahisa murti masih bertanya apakah kediri tidak dapat mencegahnya atau barangkali singasari? Jika ada waktu mungkin bisa melakukan jawab aku lemah warah tetapi agaknya kita sudah tidak em em punyai waktu lagi kecuali berbenah diri. Mempersiapkan pasukan Y. Ang. Kuat dan Kero yang pating baik untuk melawan pasukan sangling. Mahisa murti dan Mahisa pukat em angguk angguk. Agaknya mereka em emang tidak em punyai pilihan lain kecuali bersiap untuk menghadapi aku sangling yang ternyata em em punya harga diri yang berlebihan yang tidak mau mengerti kenyataan tentang kibuyut bapang itu. Demikianlah, sebelum pasukan lemah warah itu datang, maka isi padepokan itu harus bersiap-siap dengan kekuatan yang ada, sementara itu, mereka masih harus mengamati beberapa orang tawanan mereka, termasuk kibuyut bapang itu sendiri. Namun sebagaimana dipesankan oleh aku, bahwa kibuyut bapang tidak boleh mengetahui rencana aku sangling untuk mengambilnya. Karena kibayut bapang sendiri ternyata em emang merasa telah bersalah, sehingga ia menjadi ketakutan di saat aku lemah warah em ngatakan akan pergi menemui aku sangling. Jika ia em engetahui sikap aku sangling, maka ia akan merasa dirinya mendapat dukungan yang kuat, sehingga ia akan menjadi sombong meskipun keadaannya sangat sulit. Dalam pada itu maka ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Bukat tidak sampai hati untuk meninggalkan pada pokan itu. Meskipun ia tidak tahu pasti kapan aku sangling dan pasukannya akan datang. Atau apakah aku sangling benar-benar akan datang seperti yang dikatakannya. Namun menilik sikapnya sebagaimana dikatakan oleh aku lemah warah, maka aku sangling benar-benar merasa tersinggung karena seorang diantara baut di lingkungan Pakuon sangling telah ditangkap dan ditawan di dalam padepokan suriantal. Dengan demikian maka ketegangan telah mencengkam padepokan suriantal itu. Kekuatan di padepokan itu terlalu kecil jika dibanding dengan kekuatan Pakuon engerahkan prajuritnya atau sekedar em pergunakan kekuatan secukupnya untuk mengatasi kekuatan di padepokan itu masih merupakan teka-teki sebagaimana kebenaran perhitungan mereka bahwa aku sangling itu akan datang kepadepokan suriantal. Namun sementara itu maka utusan aku lemah warah yang kembali kelemah warah telah mencapai dinding kota. Dengan tergesa-gesa mereka telah langsung menuju ke rumah panglima pasukan berkuda lemah warah. Panglima itu akan mbicarakan dengan orang-orang yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan di lemah warah. Perintah aku yang dibawa oleh beberapa orang prajurit itu memang mengejutkan. Tetapi panglima pasukan berkuda itu tidak punya banyak waktu. Karena itu, maka ia pun telah bertemu dengan beberapa orang panglima dari berbagai pasukan yang ada di lemah warah. Mereka kemudian harus memperhitungkan seluruh kekuatan yang ada di lemah warah. Berapa bagian di antara mereka yang akan pergi kepada pokan suriantal dan berapa bagian yang harus tetap berada di pusat pemerintahan lemah warah. Namun para pemimpin di lemah warah itu bertindak cepat sebagaimana dikehendaki oleh aku. dalam waktu dekat mereka telah berhasil menentukan pasukan yang manakah yang akan menuju kepada pokan suriantal. Para pemimpin di lemah warah termasuk para panglima prajurit pada umumnya eme mahami nilai prajurit sangling yang tinggi. Karena itulah maka yang akan berangkat kepada pokan suriantal adalah orang-orang terpilih. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. tetapi dengan satu kaya akinan bahwa secara pribadi masing eme asing eme miliki kemempuan di atas kebanyakan prajurit. Kita akan segera siap untuk berangkat, berkata panglima pasukan berkuda. Berkuda bertanya prajurit yang eme bawa perintah aku. Tidak, jawab panglima itu, kita berjalan kaki. Bukankah aku berpesan sebagaimana kau katakan? Ya, pasukan ini harus berhenti sebelum mencapai padepokan itu sendiri. Mungkin aku eme punya rencana lain dengan pasukan ini, jawab prajurit itu. Demikianlah, maka ketika segala persiapan telah diselesaikan dengan cepat, serta bekal yang sudah disediakan, maka pasukan pilihan itu pun segera berangkat. Ternyata pasukan itu benar-benar pasukan yang pilihan. Mereka berjalan tanpa berhenti meskipun malam dalam kegelapan pasukan itu tetap berjalan mendekati padepokan Suriantal. Pada saat yang bersamaan, sepasukan yang kuat pula telah dipersiapkan di Pakuon Sangling. Ternyata Aku Sangling tidak hanya eme ngancam. Ia benar-benar eme persiapkan pasukannya. Aku Sangling eme memang merasa tersinggung. Seorang buyut yang dianggapnya cukup baik telah ditangkap dan ditahan di Padepokan Suriantal. Kemudian Aku Lemah Warah telah mengatakan bahwa batu itu tidak terletak di daerah Pakuon Sangling. Dari beberapa orang yang pernah melaporkan tentang pertempuran di Padepokan, Aku mampu eme nilai kekuatan yang ada di Padepokan itu. Namun Aku Sangling sudah eme perhitungkan bahwa saat itu Aku Lemah Warah masih belum hadir. Sehingga dengan demikian maka Aku Sangling harus eme perhitungkan tambahnya kekuatan di Padepokan itu. Namun Aku pun harus yakin bahwa kekuatannya benar-benar akan mampu mengalahkan kekuatan yang ada di Padepokan Suriantal itu. Pada saat ia yang ditentukan, maka Aku Sangling sendirilah yang eme impin pasukannya menuju ke Padepokan yang telah menimpan batu berwarna kehijauan itu. Seorang saudara seperguruannya telah ikut serta pula bersama Aku Sangling. Karena menurut perhitungan mereka, Aku lemah warah tentu masih berada di Padepokan itu pula. Bahkan mungkin sengaja menunggu kedatangannya. Namun ternyata bahwa pasukan lemah warah lah Yeang lebih dahulu sampai di Padepokan itu. Tetapi seperti perintah Aku, maka pasukan itu tidak langsung eme asuki Padepokan selain dua orang penghubung. Kenapa bertanya Mah Isamurti? Aku termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku yakin bahwa sejak saat ini Aku Sangling tentu sudah em memasang orang-orangnya untuk mengamati Padepokan ini. Karena itu, em ak kita harus mengambil satu langkah yang akan dapat menjebaknya. Maksud aku desis Mah Isapukat. Apakah mungkin untuk menitipkan para prajurit itu di padukuhan terdekat bertanya aku? Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun segera mengetahui maksudnya. Karena itu, maka Mah Isamurti pun berkata, mungkin dapat dicoba. Aku akan menghubungi Kibekel yang pernah em em injamkan sepuluh ekor kerbau itu. Mudah-mudahan ia dapat menerima para prajurit itu tinggal untuk beberapa lama di antara mereka. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun tidak em bewang waktu. Mereka segera menemui Kibekel di padukuhan terdekat. Kibekel memang tidak dapat menolak. Apalagi ketika ia mendapat keterangan bahwa yang akan datang itu adalah sepasukan prajurit lemah warah. Bukan sekelompok perampok atau peniamun atau sebagaimana penghuni padepokan suriantal itu sebelumnya. Kibekel lah yang kemudian mengatur em menempatkan para prajurit itu di rumah-rumah sepadukuhan. Semuanya itu dilakukan dengan cepat. Mereka akan datang berurutan. Tidak bersama-sama dalam barisan, berkata Mah Isamurti kepada Kibekel. Semuanya itu dilakukan di malam hari. Sekelompok sekelompok kecil telah em memasuki padukulten terdekat. Ternyata tidak hanya di satu padukuhan. Tetapi di dua padukuhan. Jangan takut bahwa mereka akan mengganggu, berkata Mah Isamurti, mereka pun tidak perlu diberi makan kecuali jika yang dihuni oleh prajurit itu kebetulan orang berada. Para prajurit itu sudah dilengkapi dengan bekal mereka masing-em asing. Kibekel di kedua padukuhan itu emeng angguk-angguk. Tetapi mereka percaya bahwa para prajurit itu emeng tidak akan mengganggu. Dengan demikian, maka di setiap rumah tinggal dua atau tiga orang prajurit. Bahkan di rumah yang besar dapat tinggal lima orang bersama SMA. Mereka tidak akan tinggal terlalu lama di padukuhan-padukuhan itu. Sebenarnya bahwa Aku Sangling emeng sudah menugaskan orangnya untuk mengamati pintu gerbang. Apakah ada pasukan yang baru datang emeng masuki pada pokan? Sampai saat terakhir, orang-orang yang bertugas untuk mengamati pintu gerbang itu tidak em melihat hadirnya pasukan baru. Mereka tidak melihat iring-iringan atau kelompok-kelompok kecil yang emeng masuki pintu gerbang. Karena itu, maka em mereka berkesimpulan bahwa tidak ada pasukan baru yang datang kepada pokan Suriantal. Karena itu, ketika emudian pasukan Aku Sangling datang em mendekati pada pokan Suriantal, maka orang-orang yang bertugas itu, telah datang kepadanya untuk melaporkan hasil pengamatannya. Apakah pintu gerbang itu tidak pernah dibuka bertanya Aku Tentu saja dibuka. Sekali-sekali satu-dua orang keluar masuk pintu itu. Mungkin em mereka akan berbelanja atau untuk keperluan lain bagi kebutuhan em mereka sehari-hari, jawab pengamat itu. Apakah tidak mungkin mereka em memasuki pada pokan itu seorang demi seorang bertanya Aku Tidak Aku jawab pengamat itu jika demikian maka akan berlangsung iring-iringan yang panjang jang em me merlukan waktu yang lama itu pun jumlahnya tidak akan banyak Aku mengangguk-angguk tetapi ia masih bertanya apakah mungkin mereka em asuki pada pokan dengan meloncati dinding juga tidak jawab pengamat itu jika demikian salah seorang diantara kita akan melihatnya Aku sangling em ngangguk-angguk katanya baiklah agaknya aku lemah warah em emang sombong sekali ia menganggap bahwa dengan pasukannya yang kecil ia akan dapat mengalahkan pasukanku biarlah ia meniesal jika ia nanti melihat pasukanku yang em engetpung pada pokan itu maka ia akan meniesali kesombongannya baru ia em nyadari bahwa aku tidak sekedar bermain em main aku benar-benar akan em melakukan sesuatu untuk menegakkan harga diriku kibuyut bakpang akan aku ambil dalam keadaan yang baik jika ia mengalami cedera maka biarlah aku lemah warah em em pasukan itu harus menyerah dengan melepaskan segala senjatanya jika mereka mengharap akunya selamat perwira yang mendapat tugas semeng amati keadaan itu mengangguk katanya rencana selanjutnya terserah kepada aku namun ada baiknya jika aku mulai mengepung pada pokan itu aku setuju berkata aku sangling aku sudah menunda keberangkatanku kemari menurut perhitunganku jika lemah warah em manggil pasukan maka mereka tentu sudah sampai dan sudah berada di dalam pada pokan namun agaknya aku lemah warah em em merasa dirinya terlalu kuat bahkan secara pribadi sehingga ia tidak em me merlukan pasukan dalam jumlah yang em em madai demikianlah maka aku sangling pun telah em merintahkan pasukannya untuk mengepung pada pokan itu meskipun belum ada perintah untuk bergerak namun kepungan itu harus em menutup pada pokan itu sehingga em mereka tidak akan dapat berhubungan dengan siapapun dengan wajah tengah aku sangling melihat pasukannya yang menebar mengelilingi pada pokan itu dalam kelompok-kelompok em pasukan aku sangling itu telah em bangun semacam gubat-gubat kecil yang akan dapat mereka pergunakan para prajurit itu pun telah menebangi bambu dan kekayuan yang banyak terdapat di gerumbul-gerumbul dan hutan perdu tidak terlalu jauh dari pada pokan itu mereka dapat em pergunakannya untuk em bangun gubat-gubat kecil yang KM Udian diberi beratapi lalang yang banyak terdapat di sekitar pada pokan itu pula prajurit prajurit sangling itu bekerja dengan tenang tanpa menghiraukan orang-orang pada pokan itu seakan-akan mereka menganggap bahwa orang-orang pada pokan itu sama sekali tidak em bahayakannya karena itu hari-hari pertama kehadiran mereka mereka telah melakukan kerja itu dalam waktu dua hari telah dapat dibangun gubat-gubat kecil yang cukup untuk berteduh dari terinya panas dan dinginnya titik embun beberapa buah di antara gubat-gubat yang agak besar telah mereka pergunakan sebagai dapur untuk menyiapkan makan dan minum seisi pasukan itu sementara itu orang-orang yang berada di dalam padepokan itu hanya em-em perhatikan saja tingkah laku orang-orang sangling itu namun demikian em-ereka pun menjadi berdebar-debar jika pada suatu saat orang-orang sangling itu mengetahui bahwa di dua padukuhan terdekat terdapat pasukan lemah warah yang cukup kuat yang berbaur dengan penduduk dalam pada itu karena aku sangling masih belum berbuat apa-apa maka aku lemah warah pun tetap menduga ma'isa murti dan ma'isa pukat yang menunda kepergiannya itu pun hampir kehilangan kesabaran apalagi setelah mm asuki hari keempat seakan-akan kedua belah pihak sama sekali tidak saling berkepentingan namun ternyata dugaan aku sangling keliru aku lemah warah sama sekali tidak menjadi cemas ketika ia melihat kekuatan sangling yang me ngepung pada pokan itu bersama ma'isa murti dan ma'isa pukat maka aku lemah warah telah menyaksikan pasukan yang mengepung pada pokan itu di segala arah aku telah mengamati pasukan induk dari sangling dan berada di bagian depan dari pada depan itu kemudian ia yang berada di sisi kanan di bagian belakang dan di sebelah kiri ternyata bagi aku lemah warah pasukan itu emang tidak mengetarkan meskipun tidak dapat dianggap tidak berbahaya karena itu maka aku pun telah emang merintahkan pasukannya untuk bersiaga sebaik-baiknya sementara itu prajurit lemah warah yang berada di pada pokan telah mengetahui kehadiran aku sangling setiap kali mereka mengirimkan dua atau tiga orang yang harus mengamati pasukan yang mengepung pada pokan itu mereka kadang-kadang berpakaian sebagai gembala yang sedang mencari rumput meskipun mereka berusaha untuk tidak berurusan langsung dengan para prajurit sangling orang-orang lemah warah yang berpakaian seperti gembala itu mengamati pada pokan dari jarak yang cukup jauh hanya jika keadaan me-maksa maka orang-orang sangling mudah-mudahan akan menganggap mereka sebagai gembala yang sebenarnya namun sampai sekian jauh tidak ada seorang pun diantara pengamat itu yang langsung diketahui dan apalagi ditangkap oleh prajurit sangling dalam pada itu setelah beberapa hari pasukan sangling mengepung pada pokan itu maka aku sangling dengan dikawal oleh beberapa orang prajurit terpilihnya telah datang mendekati regol pada pokan dengan pertanda khusus mijk aku itu menyatakan bahwa ia ingin berbicara dengan aku lemah warah regol itu em emang dibuka aku lemah warah berdiri di regol yang sudah terbuka itu em menunggu aku sangling yang mendekat sementara itu pada jarak beberapa puluh langkah pasukan sangling telah bersiap untuk melakukan perintah dalam yang lebih dahulu berkata yang mulia aku lemah warah meskipun barangkali aku telah mengetahuinya tetapi baiklah aku sekarang mengatakannya lagi bahwa aku datang untuk mengambil kibuyut bapang aku minta aku menirahkan kibuyut bapang dalam keadaan sebagaimana ia sehari-hari tanpa cidra dan tanpa cacat aku berjanji untuk emengusut persoalannya sebaik baiknya sesuai dengan keadilan kemudian aku minta aku mencabut pernyataan aku bahwa letak batu itu semula tidak termasuk pakuan sangling atau aku juga emeng buat pernyataan bahwa batu itu juga tidak terletak di pakuan lemah warah aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam namun namun kemudian jawabnya aku tidak berkeberatan untuk emengusut permintaan aku yang kedua meskipun aku tetap mengatakan bahwa batu itu tidak terletak di sangling namun aku bersedia emengusut pernyataan bahwa batu itu tidak juga terletak di lemah warah karena itu maka hak aku atas batu itu sama dengan hak atas batu itu baik jawab aku sangling namun kemudian sekarang serahkan kibayut bapang itulah yang aku berkeberatan jawab aku lemah warah sebaiknya aku tidak menuntut agar kami mengembalikannya kepada aku tetapi jika aku bersedia maka kita akan bersama-sama mengusutnya sebenarnya lah aku kecewa terhadap aku aku emengira aku berterima kasih kepada aku bahwa aku telah emeng berikan keterangan yang berguna bagi aku tentang salah seorang buyutnya yang tidak berlaku pantas tetapi aku sangling menjeleng sambil menjawab tidak buyut bapang adalah orangku hitam putihnya ada di tanganku maaf aku aku tetap pada pendirianku aku akan mengadilinya dan akan menentukan hukuman apa yang pantas dilakukannya ia sudah em melakukan kesalahan dua kali sebelum ia melarikan diri dari lemah warah dan atas padepokan ini ia telah menimbulkan kematian dan gioncangan atas padepokan ini jawab aku lemah warah aku jawab aku sangling apakah aku tidak melihat bahwa aku datang dengan pasukanku seharusnya aku dapat emeng perhitungkan kekuatan yang ada di dalam padepokan ini dengan pasukan yang aku bawa karena itu aku emeng peringatkan sebaiknya aku lemah warah tidak menantang sangling untuk melakukan kekerasan terima kasih atas peringatan itu jawab aku lemah warah tetapi aku pun emeng peringatkan bahwa di padepokan ini terdapat kekuatan yang terlalu besar bagi prajurit sangling yang ada di sekitar padepokan itu karena itu sebaiknya aku sangling tidak terbuat apa-apa di sini yang hanya akan menjerat aku sendiri sebab jika kekerasan telah dimulai maka akan sulit untuk dihentikan aku kita bukan baru berkenalan kemarin tetapi ternyata aku salah duga aku kira aku lemah warah bukan seorang yang sangat sombong kini ternyata bahwa aku adalah orang yang sangat sombong dan kesombongan itu akan dapat menyeret aku ke dalam kesulitan dan peniesalan apapun yang kau katakan tetapi aku akan MM pertahankan kibuyut bukan karena kibuyut adalah orang besar yang pantas dipertahankan dengan mengorbankan beberapa orang yang akan mati tetapi semata metu karena aku berpegang pada berlakunya pau gerandi lemah warah berkata aku lemah warah kita MM punya dasar pegangan yang sama soalnya adalah harga diri dan KMA tian kematian yang bakal terjadi bukannya harga kibuyut bapang tetapi nilai dari harga diri kami sahut aku sangling nah berkata aku lemah warah jika demikian kita bertolak dari dasar pendirian yang sama harga diri nah aku sudah siap MM pertahankan harga diri lemah warah aku sangling itu menggeretakan giginya kemarahannya nampak pada weajahnya yang merah dan sorot matanya yang me nyala dengan suara yang bergetar aku itu berkata baiklah kakanda aku lemah warah jangan salahkan aku yang dianggap lebih mudah jika aku berani menentang keputusan aku itu aku akan MM asuki pada pokan ini besok dan mengambil kibuyut jika terpaksa jatuh kak Orban sudah aku katakan itu adalah nilai dari harga diri kami kami sudah siap jawab aku lemah warah aku sangling itu pun kemudian telah MM berikan isyarat kepada para pengawalnya untuk meninggalkan regol pada pokan itu sementara itu aku lemah warah masih berdiri di regol untuk beberapa saat sambil MM mandangi aku sangling yang menjauh bersama para pengawalnya namun terkesan pada wajah dan sikapnya bahwa aku sangling benar-benar menjadi marah dan akan melakukan sebagaimana dikatakan aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam ketika ia kemudian surut beberapa langkah mak rekol itu pun telah ditutup dan diselarak agaknya aku sangling tetap tidak mau mengerti desis aku lemah warah dan akan terjadi lagi seperti yang pernah terjadi sahut ma isamurti sekelompok pasukan bersiap di sebelah menyebelah regol dan di beberapa panggungan mereka bersiap dengan anak panah dan busur kemudian yeang lain akan melontarkan lembing ke arah pasukan yeang datang mendekati dinding ma isamurti berkata aku lemah warah jika kau mendengar keterangan aku sangling maka kau tentu akan sependapat soalnya adalah harga diri karena itu maka kita pun harus mempertahankan harga diri itu bukan sekedar batu itu ma isamurti mengangguk angguk katanya aku mengerti tetapi seandainya kami tidak mengambil batu itu maka aku kira kibuyut yang menjadi sasaran aku sangling itu tidak akan berada di sini tetapi batu itu sudah ada di sini dan kibuyut itu pun sudah berada di sini pula jawab aku mahisamurti mengangguk angguka sementara itu mahisap pukat pun berkata apa boleh buat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan mahisamurti memandang mahisap pukat sekilas sementara itu mahisap pukat berkata selanjutnya kita tidak dapat sekedar meniesali langkah-langkah yang sudah kita ambil tetapi kita harus menentukan langkah selanjutnya selanjutnya